Seiring berjalannya waktu, Pak Tua Wuking terkejut saat mengetahui bahwa Zuo Wen sebenarnya meminum obat ilahi yang lebih berharga. Obat ilahi tingkat 4, tingkat 5, dan bahkan tingkat 6, semuanya dia lemparkan ke dalam hantu Phoenix. Apakah anak ini gila, dia melemparkan tanaman obat tingkat 6 begitu saja? Pak Tua Wuking merasakan hatinya sakit. Meskipun dia juga memiliki ramuan surgawi tingkat 6, Zuo Wen belum mengeluarkan satupun. Dia telah menghabisi lusinan atau bahkan hampir 100 dari mereka. Itu jauh lebih banyak dari yang dia punya. Meskipun budidaya Pak Tua Wuking sangat tinggi dan dia cukup kaya, dia masih jauh lebih lemah daripada Istana Luoshen. Jika dia mengambil begitu banyak tanaman obat tingkat 6, dia bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkannya. Namun, jika dia mengeluarkannya untuk membantu seorang wanita meningkatkan kultifasinya, dia tidak akan melakukannya. Bahkan jika wanita ini adalah kekasih terdekat Pak Tua Wuking, Pak Tua Wuking tidak akan melakukannya karena dia merasa itu terlalu bodoh. Namun, Zuo Wen berbeda. Mu Cheng Sui adalah istrinya dan orang yang paling dia cintai. Selain itu, Mu Cheng Sui ada hubungannya dengan Zuo Wen. Bahkan jika Zuo Wen mempertaruhkan nyawanya, dia akan menyelamatkan Mu Cheng Sui dan meningkatkan budidaya Mu Cheng Sui dengan segala cara. Kelahiran kembali nirwana adalah momen terpenting bagi Mu Cheng Sui untuk memperoleh kehidupan baru. Zuo Wen secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membuat Mu Cheng Sui yang terlahir kembali menjadi lebih sempurna dan kuat. Memikirkan hal ini, mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi penuh tekat. Dia segera mengeluarkan lebih dari 10 ramuan ilahi sebening kristal dari cincin rohnya. Sial! Bukankah ini ramuan dewa tingkat tujuh? Anak ini benar-benar gila. Dia memasukkan lebih dari 10 ramuan ilahi tingkat tujuh ke dalamnya. Ini. Pak Tua Wuking tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasakan sedikit sakit di hatinya. Seolah-olah selusin ramuan surgawi tingkat tujuh adalah miliknya, tetapi dia melihat ramuan surgawi tingkat tujuh miliknya dimakan oleh seekor anjing. Suasana hatinya saat ini kurang lebih seperti ini. Saat Pak Tua Wuking hendak memarahi Zuo Wen karena boros, Zuo Wen mengeluarkan 10 batang obat dewa lainnya. Efek pengobatan dari 10 batang obat ilahi ini benar-benar terlalu padat. Mereka benar-benar berubah menjadi pemandangan megah yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ada banyak sekali istana berhiaskan berlian dan istana batu giyok. Wajah Pak Tua Wuking memerah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. 10 batang obat ilahi yang diambil Zuo Wen bukanlah obat ilahi tingkat tujuh, tetapi obat ilahi tingkat delapan yang lebih tinggi. Ini benar-benar mengejutkan Pak Tua Wuking. Bocah ini benar-benar kejam. Dia bahkan mengeluarkan ramuan dewa tingkat delapan, dan sepuluh di antaranya sekaligus. Keberanian ini. Setelah mengatakan itu, rasa sakit di wajah Pak Tua Wuking semakin dalam. Dia melanjutkan, obat ilahi tingkat sembilan sangat berharga. Anak ini mungkin tidak memilikinya. Bahkan jika dia memilikinya, dia mungkin tidak akan mau mengeluarkannya. Sayangnya, saat Pak Tua Wuking selesai berbicara, langkah Zuo Wen selanjutnya menamparkan wajahnya dengan keras. Zuo Wen dengan hati-hati mengeluarkan bunga bercahaya dari cincin rohnya. Kelopak bunga ini seluruhnya terdiri dari lingkaran cahaya. Itu tampak seperti mimpi dan mempesona. Obat ajaib tingkat sembilan, bunga aurora. Tidak jauh dari situ, bibir roh raja bergerak saat dia mengucapkan beberapa kata ini dengan susah payah. Kemudian, dia benar-benar tercengang. Pak Tua Wuking menghirup udara dingin. Tatapannya menjadi mati rasa. Meskipun dia sangat ingin memarahi Zuo Wen, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Bagaimanapun, obat-obatan ilahi ini bukan miliknya. Itu milik Zuo Wen. Dia benar-benar tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Saat bunga aurora dilemparkan ke dalam hantu Phoenix oleh Zuo Wen, api di dalam hantu Phoenix tiba-tiba meletus dan membubung ke langit, membuat seluruh cakrawala lembah menjadi merah menyala. Itu tampak aneh dan indah. Terlebih lagi, nyala api ini semakin membara, seolah-olah akan membakar seluruh langit hingga menjadi ketiadaan. Suhu tinggi yang mengerikan justru menyebabkan langit berbintang di sekitarnya terdistorsi. Kelihatannya sangat menakutkan. Nirvana Ribert bisa mencapai kekuatan seperti itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pak Tua Wuking bergumam dengan suara rendah. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Zuo Wen secara langsung memasukkan obat ilahi tingkat sembilan, dia merasa lega. Namun, dia ingin lebih mengutuk lagi. Sumber daya yang Zuo Wen lemparkan ke dalam bayangan Phoenix setara dengan 2 per 3 dari fondasi Pak Tua Wuking. Itu terlalu menakutkan. Teriakan burung Phoenix yang nyaring terdengar. Ia menembus emas dan batu, menembus langit berbintang, mengubah ruang, dan menghancurkan langit dan bumi. Aura agung menyapu ke segala arah seperti badai. Murid Zuo Wen mengerut. Kemudian, dia tanpa sadar didorong mundur ribuan meter oleh aura kuat ini. Tatapannya sangat serius saat dia melihat Muceng Sui, yang berada di dalam api yang membakar langit. Api di sekitar Muceng Sui berangsur-angsur berubah dari merah menyala menjadi kuning kemasan. Akhirnya, mereka berubah total menjadi warna emas. Mereka tampak mulia dan luar biasa. Segera setelah itu, api emas yang menyelimuti Muceng Sui menyerap semua api di sekitarnya dan berubah menjadi api Phoenix Raksasa yang menutupi langit saat membubung ke langit. Burung Phoenix Raksasa terus berputar-putar di langit. Kemudian, perlahan-lahan memasuki tubuh Muceng Sui. Saat seluruh Phoenix api memasuki tubuh Muceng Sui, tanda Phoenix api emas muncul di antara alisnya yang seputih salju. Chen Sui. Zua Wen berteriak. Suaranya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Mungkin karena dia mendengar suara Zua Wen, tapi wanita cantik yang melayang di langit perlahan menggerakkan kelopak matanya. Seolah-olah dia sedang berusaha membuka kelopak matanya. Muceng Sui perlahan jatuh. Zua Wen maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pinggangnya. Dia bersandar di telinganya dan terus memanggil nama Muceng Sui, seperti bisikan di antara sepasang kekasih. Xiao Hei yang sedang duduk di gagang pedang api guntur memiliki tatapan sedih dan sedih di matanya. Yang lain tidak tahu tentang masalah antara Zua Wen dan Muceng Sui. Hanya dia yang mengetahuinya dengan jelas. Adegan masa lalu, ketika dia melihat Zua Wen memegang Muceng Sui, terus terulang di benak Xiao Hei. Sulit bagi pria dan wanita untuk menjadi teman dekat. Kuharap semua kekasih di dunia bisa bersama. Xiao Hei hanya bisa menghela nafas pelan. Ada sedikit kesedihan dan kemurungan di hatinya. Aduh, Tuan sangat halus. Puisi ini ditulis dengan sangat baik. Si kecil ini tidak bisa menahan tangisnya. Pedang abadi darah melayang tidak jauh dari Xiao Hei. Dia menyeka air matanya sambil memuji Xiao Hei. Enyahlah ke samping. Ayah sedang tidak berminat mendengarkan sanjunganmu hari ini. Xiao Hei mengirim blut imortal terbang dengan sebuah tendangan. Matanya dipenuhi rasa melankolis saat dia melihat pasangan muda yang akhirnya bersatu kembali. Saat Zua Wen terus memanggil dengan suara rendah, kelopak mata Muceng Sui terus bergerak-gerak. Bulu matanya yang indah terus bergerak ke atas dan ke bawah, memberikan semacam pesona yang menawan. Akhirnya, kelopak mata Muceng Sui berhenti bergerak. Dia perlahan membuka matanya dan yang masuk ke matanya adalah wajah yang familiar. Zuo Wen. Tubuh halus Muceng Sui bergetar. Mata indahnya dipenuhi kabut. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan memegang wajah Zua Wen. Dia berkata dengan suara lembut, Zua Wen, ini benar-benar kamu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sekarang setelah aku melihatmu, apakah aku sedang bermimpi? Zua Wen memegang Muceng Sui dan mendarat di atas air terjun. Bibirnya memperlihatkan senyuman cerah, tetapi matanya berkaca-kaca. Ceng Sui, kamu tidak sedang bermimpi, semuanya nyata. Kamu nyata dan aku nyata. Segala sesuatu di sekitar kita adalah nyata. Kamu sudah bangun, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Zua Wen dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Kata-katanya tidak jelas dan dia bahkan sedikit tergagap. Muceng Sui melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa semuanya nyata, dia memeluk Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, ini bukan mimpi, ini benar-benar bukan mimpi. Kamu telah muncul di hadapanku lagi. Keduanya berpelukan cukup lama, seolah ingin menyatu ke dalam tubuh satu sama lain. Wu, 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 ini terlalu mengharukan. Para kekasih akhirnya bersama, aku sangat tersentuh. Ai, Tuan, jangan pukul saya. Saya sangat tersentuh. Aku tidak menyanjungmu, aku hanya mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Ai ya, itu menyakitkan. Tuan, saya tidak menyanjung Anda. Blut imortal yang terlempar karena tendangan Xiao Hei sekali lagi tiba di dekat Xiao Hei. Dia dipenuhi air mata dan imus saat dia berbicara. Sayangnya yang dia dapatkan hanyalah pukulan dari Xiao Hei. Yang terjadi selanjutnya adalah tangisan menyedihkan dari dewa darah yang terdengar seperti babi yang disembeli. Betapa membosankan. Obat ilahi tingkat sembilan, begitu banyak obat ilahi yang berharga. Menyianyikannya untuk wanita seperti ini, itu tidak ada gunanya sama sekali. Pak Tua Wu King mengerutkan bibirnya. Dia duduk di bangku batu di depan rumah bambu kecil dan menuangkan sepociteh. Bibirnya dipenuhi dengan rasa jijik. Roh Raja berdiri di samping dengan tatapan aneh di matanya. Dia benar-benar tidak tahu sama sekali tentang keberadaan Muceng Sui. Zuowen bahkan belum pernah menyebut dia sebelumnya. Namun, ini adalah masalah pribadi Zuowen. Roh Raja hanyalah pelayan Zuowen. Dia tidak punya hak untuk bertanya tentang masalah pribadi Zuowen. Gadis kecil ini cukup beruntung. Dia kebetulan terlahir kembali pada saat yang sama dengan Zuowen. Dengan begitu banyak obat dewa tingkat sembilan dan begitu banyak obat dewa, kultivasi gadis kecil ini telah berubah dengan sangat cepat. Dia benar-benar mencapai satu langkah langit maya. Sambil duduk di atas pedang api guntur, Blackie mendecakan lidahnya dengan heran dan melanjutkan, terlebih lagi, dengan kelahiran kembali Nirwana, bakat gadis kecil ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selama sumber dayanya cukup, hal itu seharusnya tidak sulit baginya. Untuk mengejar Zuowen 2122 Empat Pulau Besar Zuowen dan Mu Chengzui berpelukan sebentar sebelum menarik Mu Chengzui ke lembah. Dia tersenyum ketika dia memperkenalkan roh kaisar dan patua Wuking padanya. Mu Chengzui sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa patua Wuking dan roh kaisar sama-sama berada di alam langit kekosongan delapan langkah. Mu Chengzui baru saja bangun. Meskipun dia sangat samar-samar tentang alam setelah alam ziarah, dia menjadi jelas tentang banyak hal setelah perkenalan Zuowen. Setelah alam ziarah adalah alam transformasi dewa, dan setelah alam transformasi dewa adalah dunia langit virtual. Di atas dunia langit virtual terdapat alam penghancur surga. Dikatakan bahwa tidak pernah ada seorang penggarap alam penghancur surga di delapan wilayah surgawi. Penguasa wilayah surgawi dianggap sebagai eksistensi puncak di galaksi ini. Penguasa wilayah surgawi hanya berada di alam Void Sky 9 langkah. Dapat dikatakan bahwa mereka yang mencapai alam Void Sky 8 Steps adalah sosok tertinggi di galaksi ini. Mu Cheng Sui juga tahu tentang dunia Zuowen. Dia hanya berada di alam empat langkah langit Void, namun dia sebenarnya mengenal seorang kultifator yang begitu kuat. Secara khusus, roh kaisar sebenarnya menyebut Zuowen sebagai Tuan. Ini membuat Mu Cheng Sui kaget, tapi lebih dari itu, dia senang. Dia tahu bahwa dengan pelayan yang begitu kuat, keselamatan Zuowen tidak perlu dikhawatirkan. Gadis kecil, apakah kamu masih ingat Raja Naga ini? Xiao Hei mengjilat bibirnya dan segera mendekati Mu Cheng Sui, bertanya sambil tersenyum. Mata indah Mu Cheng Sui berubah sedikit, dan tertuju pada Xiao Hei. Senyuman menawan muncul di wajahnya saat dia berkata, Xiao Hei, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Xiao Hei terkekeh, dan berkata, kalian bisa dianggap telah berkultifasi hingga mencapai hasil yang positif. Itu tidak mudah. Nak, gadis kecil ini sangat baik padamu. Anda harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Mata indah Mu Cheng Sui selembut air saat dia melihat Zuowen di sampingnya. Zuowen tertawa dan memeluk pinggang ramping Mu Cheng Sui. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Mu Cheng Sui memutar matanya ke arah Zuowen. Sikap anggun dan ketenangannya memiliki daya tarik yang unik. Bahkan Zuowen sedikit bingung dengannya. Hei, hei, bisakah kalian berdua berhenti menunjukkan kasih sayang kalian? Orang tua ini tidak tahan lagi. Pak Tua Wuking, yang sedang duduk di bangku batu, mengambil secangkir teh dan meminumnya dalam satu tegukan sambil mengerutuh karena ketidakpuasan. Zuowen mengangkat bahu, tidak mempermasalahkan sikap kasar Pena Tua Wuking. Sebaliknya, dia menatap Mu Cheng Sui dengan nada meminta maaf. Suamiku, kamu harus pergi. Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan senior ini? Mu Cheng Sui berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok dan dengan lembut merapikan kerah Zuowen yang berantakan, seperti istri kecil yang berbudiluhur. Zuowen dengan keras mencium bibir harum Mu Cheng Sui dan berkata, En, Cheng Sui, kamu baru saja dilahirkan kembali dan belum mengkonsolidasikan wilayahmu. Aku akan meminta Xiao Hei membantumu mengkonsolidasikan alam langit virtualmu. Jangan khawatir, kamu bisa yakin ketika Tuan Naga ini melakukan sesuatu. Xiao Hei menepuk dadanya dan berkata dengan arogan. Zuowen menasihati beberapa kali lagi. Akhirnya, di bawah desakan Pak Tua Wuking yang tidak sabar, dia dengan enggan duduk di hadapan Pak Tua Wuking. Sungguh disayangkan, bocah, kamu menghabiskan begitu banyak obat ilahi untuk seorang wanita, itu benar-benar tidak layak. Kamu, kenapa kamu tidak bertukar dengan lelaki tua ini? Begitu Zuowen duduk, Pak Tua Wuking mulai mengobrol. Tentu saja, topiknya selalu berkisar pada tindakan sia-sia Zuowen. Zuowen berkata dengan acu tak acu, Senior, saya bukan kamu, jadi saya tidak melakukan itu. Obat-obatan ilahi sangat berharga dan penting, tetapi dalam hati saya, istri saya lebih penting dari segalanya. Wajah Pak Tua Wuking menegang. Melihat ekspresi Zuowen yang serius dan bahkan dingin, dia tahu bahwa Zuowen tidak bercanda. Mengerucutkan bibirnya, Pak Tua Wuking tidak terlalu lama membahas topik ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan kotak biok putih dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Zuowen, ini adalah darah dao surgawi. Dalam lima tahun ini, meskipun saya belum maju ke langkah ke-9 dari alam langit virtual, saya telah mendapatkan banyak manfaat. Zuowen mengambil kotak biok putih dan memandang Pak Tua Wuking dengan heran, lima tahun sudah cukup. Pak Tua Wuking menganggup dan berkata, saya telah sepenuhnya memahami pola dao surgawi. Tidak ada gunanya melihatnya lebih lama lagi. Apakah saya dapat maju ke langkah ke-9 dari alam langit virtual akan bergantung pada diri saya sendiri. Zuowen menganggup dan membuang darah dao surgawi. Darah dao surgawi sangat penting baginya. Setelah budidayanya mencapai langkah ke-8 dari alam langit virtual, dia bermaksud memanfaatkan darah dao surgawi. Meskipun dia telah membuat perjanjian dengan Dao Devian bahwa dia tidak bisa memanfaatkan darah dao surgawi. Namun, Dao Devian telah melanggar perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut secara alami batal demi hukum. Terlebih lagi, para penentang dao tidak dilahirkan dari darah dao surgawi, jadi Zuowen yang menggunakan darah dao surgawi tidak akan mempengaruhi para penentang dao sama sekali. Saat ini, budidayanya masih terlalu rendah, jadi menggunakan darah dao surgawi terlalu dini hanya akan berbahaya baginya. Pak Tua Wuking berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan melindungimu selama 5 tahun. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Zuowen menganggup dan melanjutkan, kalau begitu aku akan pergi. Senior, ikut aku. Pak Tua Wuking menganggup dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah berkemas, mereka meninggalkan tempat tinggal di bawah bimbingan Pak Tua Wuking. Gunakan kapal terbangku ini, medan magnet di sini sangat menakutkan, dan kapal terbang biasa mudah dihancurkan di sini. Setelah mereka meninggalkan tempat tinggalnya, mereka disambut oleh medan magnet yang sangat menakutkan. Pak Tua Wuking mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia menarik sebuah kapal terbang dari lengan bajunya. Kapal terbang itu tidak besar, dan bentuknya ramping. Itu cukup indah. Zuowen memegang tangan Muceng Sui saat mereka memasuki kabin. Roh Raja mengikuti di belakang Zuowen seperti seorang penjaga yang setia. Setelah semua orang duduk, Pak Tua Wuking yang duduk di ruang kendali di depan segera mengaktifkan kapal terbang tersebut. Astaga! Delapan sinar cahaya biru yang menakutkan keluar dari bagian belakang kapal terbang, dan kemudian kapal terbang itu menghilang di tempat seolah-olah telah berteleportasi. Sangat cepat! Muceng Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil menatap bintang-bintang di luar kabin. Mereka praktis tidak bisa melihat pemandangan bintang dengan jelas. Zuowen mengangguk pada dirinya sendiri juga. Kapal terbang Pak Tua Wuking jauh lebih cepat daripada Dewalu. Kedua kapal terbang itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Zuowen mengusap dagunya sambil merenung dalam hatinya. Haruskah saya meminta kepada Pak Tua Wuking untuk mendapatkan kapal terbang seperti ini? Kota Dube, dikelilingi oleh bintang-bintang, sungguh menakjubkan. Sejak dikelilingi oleh galaksi Zwei, perkembangan Kota Dube seperti sebuah ledakan besar. Kecepatan perkembangannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Terutama banyak kekuatan di sekitar Kota Dube, semuanya telah bergabung dengan Kota Dube. Di ujung barat, tidak banyak planet kehidupan sama sekali. Yang ada hanya pecahan meteorit dingin. Entah itu pemandangan atau kenyamanannya, itu jauh lebih buruk daripada planet kehidupan. Jika ada planet kehidupan, mengapa para pembudidaya ini masih hidup di meteorit tempat burung tidak buang air besar? Pada saat ini, di dalam Kota Dube, di puncak menara besar, sekelompok petinggir Yuka sedang mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan ini dipimpin oleh Long Xiaotian, Feng Xiao, dan Luhantian, dan suasana pertemuan tersebut sangat husyuk. Hantian, Senior Dosuan belum keluar dari pengasingan. Long Xiaotian memandang Luhantian dan bertanya. Luhantian mengungkapkan senyum pahit dan berkata, Belum. Meskipun saya benar-benar ingin memasuki tempat di mana Senior Dosuan mengasingkan diri, sayangnya, batasan di sana terlalu kuat. Saya tidak bisa masuk sama sekali. Long Xiaotian mengerutkan kening dan menghela nafas, apa yang harus kita lakukan? Wenner telah pergi selama lima tahun tanpa kabar apapun. Pada saat ini, bahkan Senior Dosuan belum keluar dari pengasingan. Ini. Xiaotian, kita masih punya dua hari. Bukankah orang-orang itu memberi kita waktu dua hari untuk mempertimbangkannya? Kata Feng Xiao. Mendesah. Kami benar-benar salah perhitungan. Di tempat tandus seperti Far West, daya tarik planet kehidupan bisa dibayangkan. Terlebih lagi, kota Dube memiliki seluruh galaksi planet kehidupan. Kita seharusnya tidak terlalu ingin mempublikasikannya. Long Xiaotian berkata tanpa daya. Kami juga tidak tahu bahwa empat penguasa pulau di laut magnetik segudang akan bergabung untuk merebut kota Dube kami tanpa malu-malu. Mereka sebenarnya ingin kami memindahkan seluruh penduduk kota Dube dalam waktu dua hari. Ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Mata Luhantian muram dan tinjunya terkepal. Ada empat kekuatan paling kuat di laut magnet segudang, yaitu Pulau Suangcong, Pulau Taibin, Pulau Changkiong, dan Pulau Jingsan. Kekuatan empat pulau besar jauh melebihi kota Dube yang asli, dan empat pemimpin pulau besar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di langit void tingkat ketujuh. Setelah lima tahun pembangunan, kota Dube sebenarnya sangat besar. Dibandingkan dengan kekuatan empat pulau besar manapun, keadaannya tidak jauh lebih buruk. Namun, sekarang empat pulau besar telah bergabung, dan kekuatan tempur kelas atas kota Dube masih jauh lebih lemah daripada empat pulau besar, itu sebenarnya bukan tandingan empat pulau besar saat ini. Justru karena perbedaan kekuatan yang besar, kota Dube tidak bertindak gegabuh. Jika mereka benar-benar bertarung, kota Dube pasti akan kalah. Tuanku, tidak baik, orang-orang dari empat pulau besar telah tiba. Tiba-tiba, di luar ruang konferensi, seorang prajurit berbaju besi buru-buru berlari masuk, wajahnya penuh kepanikan. Apa, orang-orang dari empat pulau besar ada di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan memberi kita waktu tiga hari untuk mempertimbangkannya? Ini baru sehari, kenapa mereka ada di sini? Wajah Luhantian sedikit berubah. Prajurit itu berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ayo, ayo keluar dan lihat. Wajah Long Xiaotian muram saat dia memimpin semua orang keluar dari ruang konferensi. Saat ini, di langit berbintang di luar kota Dube, kapal terbang yang padat mengelilingi kota Dube. Kelihatannya cukup menggemparkan. Di depan armada yang tak terhitung jumlahnya, empat sosok dengan aura yang sangat menakutkan melayang dengan tenang, menghadap kota Dube yang dikelilingi oleh planet yang tak terhitung jumlahnya. Planet kehidupan. Saya benar-benar tidak menyangka setelah jutaan tahun, saya masih bisa melihat planet kehidupan dengan aura kehidupan yang begitu kuat di negeri paling barat. 2123 Pedang Matahari Agung Yang Agung Saya ingin sepertiga dari planet vital di kota Dube. Saya rasa kalian bertiga tidak keberatan, bukan? Wanita mempesona itu membuka matanya yang menawan dan memandang tiga lainnya dengan senyuman menawan. Dia sama sekali tidak peduli dengan ekspresi buruk mereka. Lu Man Feng, bukankah nafsu makanmu terlalu besar? Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin berkata dengan dingin. Tuan Pulau Chao, apakah kamu tidak yakin? Lalu menurut Anda berapa banyak planet penting yang diinginkan gadis kecil ini? Senyuman wanita mempesona Lu Man Feng menjadi semakin intens, tetapi rasa dinginnya juga menjadi semakin jelas. Untuk sesaat, suasana di antara keduanya menjadi lebih khusyuk dan tajam. Baiklah, kalian berdua berhenti main-main. Kami belum merebut kota Dube. Sebaliknya, kita bertengkar di antara kita sendiri. Seorang lelaki tua berusia enam puluhan yang mengenakan jubah panjang mendarat di antara Lu Man Feng dan Chao Tai Ran dengan sakit kepala dan berteriak dengan suara yang dalam. Sebagian besar pembudidaya di Laut Magnetik Segudang mengenali empat orang yang berdiri di depan armada. Wanita yang mempesona itu adalah penguasa Pulau Jing Shan, Lu Man Feng. Pria parubaya yang berdebat dengan wanita mempesona itu adalah penguasa Pulau-Pulau Suang Cong, Chao Tai Ran. Pria tua berusia enam puluhan yang mengenakan jubah panjang adalah penguasa Pulau-Pulau Chang Kiong, Zhang Zicheng. Adapun orang yang tersisa, dia adalah pria pendiam berusia tiga puluhan yang mengenakan jubah hitam. Orang ini adalah penguasa Pulau-Pulau Taibin, Song Bin Hong. Bujukan Zhang Zicheng jelas membuahkan hasil. Lu Man Feng dan Chao Tai Ran mendengus dingin dan berhenti berdebat. Suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari kota Dube. Pemimpinnya adalah Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Lu Han Tian. Yun Cuyu, Yin Bing Yun, dan Hong Shan juga termasuk di antara mereka. Kalian berempat, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu akan memberi kami waktu tiga hari untuk memikirkannya? Long Xiao Tian berkata dengan wajah muram. Chao Tai Ran mencibir. Memberimu satu hari untuk memikirkannya sudah merupakan kebaikan terbesar bagimu. Kamu sebenarnya menginginkan tiga hari. Apakah kamu sedang mencari kematian? Anda. Lu Han Tian sangat marah, tapi dia dihentikan oleh Long Xiao Tian. Tuan Pulau Zhang, apa yang terjadi? Anda harus memberi saya penjelasan, kata Long Xiao Tian sambil menatap lelaki tua itu. Zhang Zicheng terbatuk ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seperti ini. Tiga lainnya tidak bisa menunggu, jadi saya hanya bisa memberi Anda satu hari. Bagaimana kalau ini? Anda segera menjauh, dan kami tidak akan menyakiti siapapun di kota Dube. Elder Zhang, mengapa kamu begitu sopan terhadap orang-orang ini? Bunuh saja mereka semua. Kami berempat dapat membagi planet vital kota pivot surgawi secara merata. Kenapa mengganggu? Cao Tai Ran berkata tidak setuju. Ekspresi Long Xiao Tian dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka menatap Cao Tai Ran. Cao Tai Ran ini sangat menjijikan. Dia sebenarnya sangat kejam. Zhang Zicheng hanya memandang Long Xiao Tian sambil tersenyum dan berkata, Tuan Kota Long, saya pikir Anda juga orang yang pintar. Kesabaran kami berempat sangat terbatas. Jika Anda ingin menunda ini, saya mungkin harus melakukannya ikuti saran Tuan Pulau Cao. Ancaman arogan seperti itu membuat Long Xiao Tian marah, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Beri aku setengah hari. Setelah setengah hari selesai, kita akan pindah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Setengah hari, aku tidak akan memberimu waktu seperempat jam pun. Karena Luman Feng, Cao Tai Ran telah memadamkan api di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Long Xiao Tian masih ingin melakukan ini, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali dan bergegas menuju Long Xiao Tian. Zhang Zicheng dan yang lainnya hanya menonton dalam diam. Mereka sama sekali tidak berencana menghentikan Cao Tai Ran. Bajingan. Long Xiao Tian gemetar karena marah. Luhan Tian bahkan meletus dengan auranya, dan beberapa orang yang datang bersamanya juga menggunakan gerakannya masing-masing. Hanya sekelompok ayam dan anjing tembikar. Cao Tai Ran mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan suci yang menakutkan melonjak. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang menakutkan seperti kekuatan surga, dan tiba-tiba hancur. Bang. Ledakan yang menusuk telinga terdengar. Long Xiao Tian dan yang lainnya bergidik saat mereka mengeluarkan seteguk darah. Selanjutnya, mereka mundur dengan cepat. Namun, serangan Cao Tai Ran telah dinetralisir sebagai hasilnya. Eh, Anda benar-benar memblokir serangan saya. Mata Cao Tai Ran dipenuhi dengan keterkejutan saat pandangannya tertuju pada tangan Long Xiao Tian. Dia melihat Long Xiao Tian memegang pedang emas yang mempesona seperti matahari yang terik. Pedang ini terlalu mempesona, dan auranya sangat kuat dan menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada artefak surgawi langit hampa biasa. Pedang ini, itu sama sekali bukan artefak dewa langit hampa. Mungkinkah itu artefak surgawi langit hampa sekunder? Pandangan Cao Tai Ran tertuju pada pedang di tangan Long Xiao Tian. Pedang ini adalah pedang matahari agung yang diperoleh Zua Wen dari Yao Xiong. Meskipun pedang matahari agung yang agung bukanlah artefak dewa langit hampa sekunder yang sebenarnya, namun jaraknya sangat dekat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada artefak surgawi langit hampa. Saat itu, Yao Xiong mengandalkan pedang matahari agung yang agung untuk bertarung melawan roh raja tahap ketujuh. Jika bukan karena esensi langit berbintang domain surgawi, kedua belah pihak akan terluka, dan Yao Xiong tidak akan mati. Budidaya Long Xiao Tian hanya berada di langkah kedua langit hampa. Meskipun dia memiliki pedang matahari agung, jarak antara dia dan Cao Tai Ran terlalu besar. Oleh karena itu, ia berhasil dipukul mundur dalam satu gerakan dan bahkan mengalami luka berat. Tidak hanya Cao Tai Ran, tetapi Lu Man Feng, Zhang Zicheng, dan Song Bin Hong, yang menyaksikan pertempuran dari samping, juga menyipitkan mata saat melihat pedang matahari agung yang luar biasa. Kemudian, mereka bertiga bertukar pandang dan melihat hasrat membara di mata masing-masing. Awalnya, planet kehidupan di kota pivot surgawi sudah cukup untuk mereka dambakan. Tapi sekarang, mereka tidak menyangka bahwa Long Xiao Tian sebenarnya memiliki artefak dewa langit hampa sekunder. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Dalam sekejap, mereka berempat dipenuhi dengan niat membunuh. Selama mereka membunuh Long Xiao Tian, pedang matahari agung yang agung akan menjadi milik mereka. Wajah Long Xiao Tian penuh kepahitan. Dia juga merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Cao Tai Ran dan tiga lainnya. Pedang matahari agung yang agung diberikan kepadanya oleh Zhuawan sebagai tindakan pencegahan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Namun, serangan Cao Tai Ran terlalu menakutkan. Jika dia tidak menggunakan pedang matahari agung yang agung, dia pasti sudah mati. Semut sepertimu tidak pantas memiliki harta karun sebesar itu. Serahkan. Cao Tai Ran adalah orang pertama yang bergegas keluar. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih Long Xiao Tian. Kali ini, Cao Tai Ran menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan ilahi yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang melanda segala arah. Wajah Long Xiao Tian berubah drastis. Cao Tai Ran benar-benar ingin membunuh kali ini. Bahkan jika Long Xiao Tian memiliki pedang matahari agung, dia kemungkinan besar akan terbunuh oleh serangan Cao Tai Ran. Xiao Tian. Feng Xiao berteriak dan hendak bergegas, tapi dia dihentikan oleh Lu Han Tian. Ledakan. Serangan Cao Tai Ran terlalu cepat. Itu langsung jatuh di depan Long Xiao Tian. Long Xiao Tian hanya merasa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Tekanan udara yang mengerikan di sekelilingnya terus melonjak dan berkumpul menuju anggota tubuhnya seolah-olah akan menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi bubuk. Bayangan kematian menyelimuti seluruh tubuh Long Xiao Tian. Gemuruh. Sesosok dengan cepat bergegas dan memblokir di depan Long Xiao Tian. Kemudian, sosok itu juga melontarkan pukulan dan meledakan cakar Cao Tai Ran. Kemudian, terjadi ledakan dahsyat yang bergema terus-menerus di langit berbintang. Bang. Murid Cao Tai Ran menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur berulang kali. Angkanya hampir sama, juga mundur berulang kali. Namun, dalam proses mundur, dia meraih Long Xiao Tian dan membawanya pergi. Long Xiao Tian hanya merasakan bahunya menegang, lalu dia terbang kembali. Saat dia berhenti, tangan kanan yang memegang bahunya mengendur. Baru saat itulah dia melihat penampakan orang yang menyelamatkannya. Orang ini mengenakan pakaian kasar, dengan rambut putih panjang menutupi bahunya. Dia adalah seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan. Senior Do Suan, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Long Xiao Tian berkata sambil menghela nafas ringan. Do Suan mengangguk. Dia juga tahu bahwa Long Xiao Tian adalah ayah Zua Wen, jadi sikapnya tidak berani terlalu tinggi dan perkasa. Kakak Long, apa yang terjadi? Mengapa empat penguasa pulau besar di laut magnetik segudang datang ke kota Dube kami? Do Suan bertanya dengan suara yang dalam. Long Xiao Tian menghela nafas pelan dan menjelaskan masalahnya secara detail. Wajah Do Suan muram. Dia memandang Cao Tian, Zhang Zicheng, dan berkata, Kalian berempat, bukankah kalian terlalu kasar? Planet kehidupan ini mempunyai pemilik. Apa bedanya kamu merampok dan merampok seperti ini? Tatapan Cao Tian serius saat dia mengukur Do Suan dari atas ke bawah. Ia mencibir dan berkata, Aku benar-benar tidak mengira kau akan benar-benar maju ke langkah ketujuh langit void. Sepertinya kau punya beberapa peluang. Zhang Zicheng terkekeh dan berkata, Tuan kota Do, karena Anda juga telah maju ke langkah ketujuh langit void, maka kedua belah pihak mundur selangkah. Serahkan semua planet kehidupan di kota Dube dan pedang lebar di tangan orang ini, dan kami tidak akan mempersulitmu. Bagaimana? Do Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Maaf, saya tidak bisa membuat keputusan di kota Dube sekarang. Apa Anda sedang bercanda? Bukankah Anda penguasa kota Dube? Mengapa Anda tidak bisa mengambil keputusan? Mata indah Lu Man Feng menunjukkan ekspresi mengejek. Do Suan berkata dengan acu tak acu, kota Dube telah lama dipindahkan ke ahlinya oleh Do ini. Jika kalian berempat ingin hidup, sebaiknya kalian segera mundur. Saat ahli itu kembali, kalian berempat mungkin akan mendapat masalah besar. Cao Tai Ran memandang Do Suan dengan aneh dan tertawa keras, berkata, Lelucon apa? Kebohonganmu terlalu dangkal. Kamu sebenarnya ingin menipu kami. Haha. Zhang Zicheng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Do Suan, kami tidak bermaksud melakukan apapun padamu, tapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu bahkan menggunakan trik semacam ini untuk menipu tiga anak berusia satu tahun. Apakah kamu tidak merasa malu? 2.124 Bergegas Kamu benar-benar banyak bicara omong kosong. Cao Tai Ran mendengus dingin dan memimpin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Suara ledakan udara terdengar. Mereka tidak ada habisnya saat melonjak, menyebabkan langit berbintang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Mata Do Suan serius saat dia mengirimkan suaranya ke Long Xiao Tian, Saudara Long, kalian kembali ke kota Dube dulu. Saya sudah mengatur agar orang-orang mengaktifkan formasi pertahanan. Itu diatur oleh senior Zuo dan cukup kuat. Long Xiao Tian menganggup dan melemparkan pedang matahari agung yang agung ke Do Suan, berkata, Ini adalah pedang matahari agung yang agung, ambillah dulu. Keempatnya tidak mudah untuk ditangani, kami hanya bisa mengandalkanmu. Saat Do Suan memegang pedang matahari agung yang agung, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia bergumam dengan suara rendah, pedang ini sangat kuat. Mungkinkah itu? Artefak ilahi pemecah langit sekunder. Xiao Tian sangat cepat. Dalam sekejap, dia bergegas mendekat. Energi tinju yang dapat menghancurkan galaksi manapun bagaikan gunung yang luas dan tak tertandingi. Benda itu runtuh dan menyelimuti Do Suan. Ketika Do Suan bereaksi, energi tinju sudah sangat dekat. Namun, dia tidak takut. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedangnya dengan erat, lalu dia mengangkatnya dengan lembut. Bilah-bilahnya tiba-tiba terangkat ke atas. Suara mendesing. Energi pedang yang menghancurkan bumi dan menakutkan terbang keluar. Cahaya keemasan yang menyala-nyala mengelilingi energi pedang. Itu seperti matahari yang diperbesar berkali-kali. Ia naik perlahan dan sangat cepat. Gemuruh. Energi tinju cawotairan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh energi pedang. Mata cawotairan menyipit. Dia menginjak kaki kanannya dan mundur dengan cepat. Namun, energi pedangnya terlalu cepat. Rasanya seperti belatung di tulang seseorang. Ia tiba di hadapan cawotairan dalam sekejap. Cawotairan meraung marah. Dia mengeluarkan batang besi hitam panjang dan mengayunkannya. Ribuan bayangan batang meledak, lapis demi lapis, dan membentuk lautan luas dan tak terbatas. Bang! 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 Pedangki sangat tajam. Ketika ia menghantam lautan luas bayangan yang dibentuk oleh ribuan bayangan batang, ia benar-benar menghancurkannya hingga berkeping-keping seperti pisau panas menembus mentega. Wajah cawotairan sangat jelek. Ribuan bayangan batang langsung hancur. Dia mundur lagi. Dia mengayunkan batang besi di tangannya dan menghantamkannya dengan keras pada energi pedang dengan kekuatan gunung. Gemuruh! Saberki langsung rusak, dan cawotairan keluar dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sehelai Saberki saja akan menempatkannya dalam kondisi yang menyedihkan. Benar-benar sangat menjijikan. Di sisi lain, wajah dosuan dipenuhi kegembiraan. Kekuatan pedang matahari agung yang agung terlalu kuat. Meskipun dia baru saja mencapai langkah ketujuh langit void, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan seorang ahli di puncak langkah ketujuh langit void dengan pedang ini. Dia mungkin bukan tandingan ahli di langkah ke-delapan langit hampa. Ayo serang bersama. Cao Tairan berkata dengan muram sambil melihat ke arah Zhang Zicheng dan dua orang lainnya yang masih menonton pertunjukan. Lu Man Feng dan Song Bin Hong sama-sama memandang Zhang Zicheng, jelas menunggu Zhang Zicheng mengambil keputusan. Zhang Zicheng tersenyum tipis dan berkata, lakukan gerakanmu. Mari kita bahas pembagian pedang tersebut setelah kita mendapatkannya. Lu Man Feng dan Song Bin Hong mengangguk. Segera setelah itu, mereka bertiga bergegas keluar. Bersama Cao Tairan, mereka bergegas menuju dosuan. Haha, kamu sudah mati. Cao Tairan tertawa terbahak-bahak dan mengikuti Zhang Zicheng ke dalam pertempuran. Tatapan dosuan menjadi sangat serius. Meski hatinya dipenuhi kepahitan, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Bagaimanapun, kota Dube adalah wilayahnya. Meskipun sekarang itu adalah nama Zouan, dia sudah berjanji setia kepada Zouan. Tentu saja, dia tidak bisa menyerahkan harta keluarga ini begitu saja. Dosuan mendengus dingin. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, pedang matahari agung yang agung tiba-tiba menembakkan sinar cahaya pedang yang menakutkan. Setiap sinar cahaya pedang seperti terik matahari, sangat menyelaukan dan menyelaukan. Ledakan. 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 Dalam sekejap, seluruh tubuh dosuan ditutupi oleh cahaya pedang yang pekat. Seolah-olah dia dikelilingi oleh matahari. Sangat menakutkan. Zhang Zicheng dan tiga orang lainnya mengeluarkan artefak ilahi langit void masing-masing. Pada saat yang sama, mereka menggunakan kemampuan ilahi yang menakutkan dan meledakkannya satu demi satu. Kelimanya bertabrakan dalam sekejap. Suara ledakan yang mengerikan bergema terus-menerus seperti gema lembah yang kosong. Akibat dari pertempuran itu sangat menakutkan. Di langit berbintang, riak-riak padat yang tak terlihat meletus. Riak tak kasat mata ini seperti gelombang, menyebar ke segala arah. Itu tampak sangat menakutkan dan padat. Armada yang dibawa oleh empat penguasa pulau mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Mereka tahu betul bahwa begitu mereka mendekat, bahkan kapal terbang dan para pembudidaya di dalamnya akan habis. Sedangkan untuk area di mana kota Dube berada, barisan pertahanan yang sangat luas telah muncul. Long Xiaotian dan para penggarap kota Dube lainnya diam-diam menyaksikan pertempuran antara lima ahli hebat. Semua orang tahu bahwa kemenangan atau kekalahan pertempuran ini bergantung pada lima ahli hebat. Begitu satu pihak dikalahkan, pihak lain akan segera memimpin pasukannya untuk menyerang. Dalam pertarungan semacam ini, peran para ahli top adalah mendominasi situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kunci dari pertempuran tersebut adalah berhasil tidaknya lima ahli hebat tersebut. Dou Suan meraung dengan marah. Sambil memegang pedang matahari agung di tangan kanannya, dia tiba-tiba memutarnya di pinggangnya. Lingkaran cahaya yang menyala-nyala memanjang dan meledak terus-menerus. Sungguh menakutkan untuk mendengarkannya. Di bawah pemboman lingkaran cahaya yang menakutkan ini, Zhang Zicheng dan tiga lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Mati. Rambut panjang Dou Suan berkibar saat dia langsung menebas empat kali dengan pedang matahari agung yang agung. Setiap tebasan sangat mengerikan karena menyapu ke arah Zhang Zicheng dan tiga lainnya seolah-olah bisa menghancurkan mereka menjadi bubuk. Zhang Zicheng dan tiga lainnya mengungkapkan ekspresi serius saat mereka menggunakan artefak surgawi langit kosong masing-masing untuk memblokir cahaya pedang yang masuk. Serang dengan sekuat tenaga. Zhang Zicheng mendengus dingin sambil menusuk dengan pedang panjang biru di tangannya. Cahaya pedang ini memadat menjadi titik yang terlihat sangat tajam dan menakutkan. Itu menembus langit berbintang dan menyapu menuju Dou Suan. Cao Tairan, Song Binhong dan Lu Man Feng mengangguk satu demi satu dan menggunakan skill ultimate masing-masing. Untuk sementara waktu Dou Suan benar-benar tertekan. Waktu berlalu dengan lambat setengah hari telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Bang! Dengan erangan teredam sesosok tubuh terbang dalam keadaan yang agak menyedihkan. Semua orang di kota Dube menoleh. Saat mereka melihat sosok itu dengan jelas wajah mereka menjadi pucat. Ini karena sosok tersebut tak lain adalah Dou Suan. Pada saat ini, tangan kanan Dou Suan mengepalkan pedang matahari agung dengan erat dan tatapannya menjadi sangat serius dan enggan. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat kelompok Zhang Zicheng yang beranggotakan empat orang bergegas mendekat, tidak memberi Dou Suan sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Dou Suan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas serangan pedang, tetapi serangan itu diblokir oleh upaya bersama Cao Tairan, Song Binhong, dan Lu Man Feng. Zhang Zicheng mengambil langkah di udara dan tiba di depan Dou Suan Saat ini, Dou Suan sudah berada pada titik menjadi lampu tanpa minyak. Saat dia melihat Zhang Zicheng, dia mengangkat pedang matahari agung dengan susah payah dan menebas Zhang Zicheng. Sayangnya, Zhang Zicheng memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang di tangannya terhunus dengan sudut yang aneh. Ini sebenarnya secara langsung mengirim pedang matahari agung yang agung di tangan Dou Suan terbang. Zhang Zicheng menebas lagi. Cahaya pedang menembus dada Dou Suan dan meledak menjadi awan kabut darah, sementara Dou Suan terbang keluar dengan erangan teredam. Dia baru saja berhasil menghentikan sosoknya beberapa puluh ribu mil jauhnya. Untungnya, perhatian Zhang Zicheng tidak lagi tertuju pada Dou Suan. Jika tidak, selama Zhang Zicheng menambahkan tebasan lagi, kepala Dou Suan akan jatuh ke tanah. Ini pertama kalinya aku melihat surga sekunder menghancurkan artefak dewa. Kekuatan benda ini sungguh luar biasa. Zhang Zicheng mengambil langkah keluar dan meraih pedang matahari agung, mengacungkan pedang itu dengan tatapan menyala-nyala di matanya. Zhang Zicheng secara alami menyadari budidaya Dou Suan. Dia baru saja maju ke langkah ketujuh langit hampa. Wilayah kekuasaannya bahkan belum sepenuhnya stabil. Secara logika, Dou Suan sama sekali bukan tandingan salah satu dari mereka berempat. Namun dengan mengandalkan pedang matahari agung yang agung ini, dia secara paksa bertarung dengan mereka berempat selama beberapa ratus ronde sebelum akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dapat dilihat dari sini betapa luar biasa pedang matahari agung yang agung ini. Kalian akan menyesal. Dou Suan memegangi dadanya dan menggeram dengan tatapan galak. Namun Zhang Zicheng tertawa bangga dan berkata, menyesal. Anda bercanda dengan saya, kan? Chao Tai Ran, Lu Man Feng, dan Song Bin Hong bergegas ke sisi Zhang Zicheng. Mereka juga melihat pedang matahari agung di tangan Zhang Zicheng dengan mata menyala-nyala. Zhang Zicheng secara alami melihat gerakan mereka. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian bertiga, pedang ini milikku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi padamu. Kalian juga tahu bahwa Pulau Chang Kiong adalah tanah harta karun. Bukankah kalian selalu menginginkan alam rahasia Chang Lan Pulau Chang Kiong? Saya akan memberi kalian bertiga kesempatan untuk memasuki dunia rahasia sesuai keinginan. Saya perlahan akan memberikan kompensasi kepada kalian bertiga untuk hal-hal lain. Chao Tai Ran dan dua lainnya saling memandang dengan ragu. Zhang Zicheng adalah yang terkuat di antara empat penguasa pulau. Tingkat pengolahannya telah mencapai puncak langkah ketujuh langit hampa. Dia hanya berjarak setengah langkah dari Void Sky Eight Step. Sekarang Zhang Zicheng memiliki pedang matahari agung yang agung, mereka bertiga tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali jika mereka bergabung. Mereka bertiga selalu ingin memasuki alam rahasia Chang Lan Pulau Chang Kiong. Dikatakan bahwa alam rahasia dapat meningkatkan pemahaman seorang kultifator secara signifikan dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk terobosan kultifasi. Namun, alam rahasia Chang Lan selalu disembunyikan oleh Zhang Zicheng. Apalagi itu adalah kawasan terlarang di Pulau Chang Kiong. Bahkan mereka bertiga belum pernah memasukinya. Kali ini, Zhang Zicheng bahkan mengeluarkan alam rahasia Chang Lan. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk mendapatkan pedang matahari agung yang agung. Jika mereka tidak memberikan wajahnya, mereka mungkin akan membuat marah Zhang Zicheng. Hasil akhirnya mungkin akan sangat tidak menyenangkan. Tuan Pulau Zhang adalah yang terkuat. Pedang ini seharusnya menjadi milikmu. Namun, Tuan Pulau Zhang, jika waktunya tiba, jangan menarik kembali kata-katamu. Kamu harus menandatangani kontraknya terlebih dahulu. Chao Tai Ran berkata dengan suara yang dalam. Lu Man Feng dan Song Bin Hong tidak mengatakan apapun. Mereka memandang Zhang Zicheng. Jelas sekali, mereka memiliki pendapat yang sama dengan Chao Tai Ran. Sudut mulut Zhang Zicheng melengkung. Dia segera menandatangani kontrak dan berkata, apakah kamu percaya padaku sekarang? Chao Tai Ran mengangguk. Kemudian, pandangannya tertuju pada Do Suan yang terluka tidak jauh dari sana. Dia tersenyum sinis dan berkata, orang ini membuatku sangat malu. Kalian bertiga tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku yang menjaganya. Saat dia berbicara, Chao Tai Ran tertawa sinis dan bergegas menuju Do Suan dengan momentum yang besar. 2125 Chao Tai Ran yang malang. Chao Tai Ran lengah dan langsung ditabrak oleh kapal terbang tersebut. Dengan kekuatan Chao Tai Ran, sebuah kapal terbang tidak akan membahayakan dirinya. Namun, kapal terbang yang tiba-tiba terbang ini berbeda. Tidak hanya permukaannya yang sekeras besi, namun dampaknya yang begitu kuat hingga membuat Chao Tai Ran merasa takut. Bang! Chao Tai Ran mengerang dan terbang mundur dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia hanya berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah terbang 10.000 mil jauhnya. Dia melihat kapal terbang yang berhenti di depan Do Suan dengan kaget dan marah. Zhang Zicheng, Lu Man Feng, dan Song Bin Hong yang menonton dari jauh, semuanya terkejut dan tatapan mereka menjadi sangat serius. Mereka tentu saja tidak peduli dengan kapal terbang belaka, tetapi kapal terbang yang tiba-tiba muncul di depan mereka ini bukanlah kapal biasa. Mereka belum pernah melihat kapal terbang yang bisa mengirim ahli seperti Chao Tai Ran terbang. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya kami tidak mengenal Anda, bukan? Tatapan Chao Tai Ran muram, tapi dia tidak bertindak gegabuh. Chao Tai Ran sangat jelas bahwa kapal terbang ini sangat tidak biasa. Pemilik kapal terbang ini mungkin bukan orang baik. Dia tidak ingin menyinggung ahli yang tidak dikenal. Chao Tai Ran disambut dengan keheningan. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Seorang pemuda berpakaian seputih salju perlahan keluar dari pintu kabin kapal terbang. Tangan kanan pemuda itu sedang memegang tangan seorang wanita cantik, namun matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Langkah keempat di langit hampa. Chao Tai Ran tercengang saat dia memandang pemuda berpakaian seputih salju itu dengan aneh. Dia tidak menyangka bahwa pemilik kapal terbang ini hanyalah seorang kultifator yang telah mencapai langkah keempat di langit void. Adapun wanita cantik di samping pemuda berkulit putih, Chao Tai Ran tercengang. Namun, tingkat kultifasi wanita itu tidak cukup tinggi, hanya berada pada langkah pertama di langit void. Budi daya pria dan wanita ini sangat rendah. Di mata Chao Tai Ran, mereka tidak berbeda dengan semut. Zuo Senior. Saat dia melihat pemuda berpakaian seputih salju, mata Dosuan berbinar. Dia buru-buru datang ke sisi Zuo Wen, tetapi wajahnya panas dan dia merasa bersalah. Zuo Wen melambaikan tangannya dan menatap dingin ke arah Chao Tai Ran, Zhang Zicheng, dan yang lainnya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Dosuan menghela nafas pelan dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Zuo Wen menjadi semakin gelap dan dingin. Dia bahkan menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari empat pulau besar di laut magnetik segudang ternyata begitu tidak tahu malu, hingga benar-benar ingin merebut planet kehidupan di luar kota Dube di depan umum. Itu terlalu berlebihan. Melihat kemarahan di wajah Zuo Wen, hati Dosuan bergetar. Dia tahu bahwa empat pemimpin pulau besar telah menderita. Dia tidak tahu seberapa kuat Zuo Wen, tetapi dia tahu bahwa Roh Raja yang menemani Zuo Wen bukanlah makhluk biasa. Itu adalah elit dengan delapan tingkat Void Sky. Roh Raja dapat dengan mudah menghancurkan Zhang Zicheng dan yang lainnya, bahkan tanpa bantuan pisau matahari cemerlang tertinggi. Ternyata kamu hanyalah bocah nakal dengan empat tingkat Void Sky. Jarang sekali memiliki kapal terbang sekeras itu. Dengan patuh serahkan kapal terbang ini, Chao Tairan mengangkat matanya dan berkata dengan lubang hidung mengarah ke langit. Zuo Wen hanya tersenyum dan berkata, kamu punya nyali, Pak Tua. Chao Tairan menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, bajingan kecil, kamu punya nyali. Beraninya kamu menghina orang tua ini. Baiklah, orang tua ini akan memberimu pelajaran hari ini. Mengatakan itu, Chao Tairan menginjak udara dengan kaki kanannya dan bergegas menuju Zuo Wen seperti pesawat ulang alik terbang. Zuo Wen berdiri di tempatnya, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, ada ekspresi mengejek di wajahnya. Chao Tairan secara alami melihat ekspresi mengejek di antara alis Zuo Wen. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia bahkan lebih marah lagi. Dia, seorang kultifator bermartabat di tingkat ketujuh dari alam langit Void, telah melakukan gerakan melawan seekor semut di tingkat keempat dari alam langit Void seperti Zuo Wen, jadi semut tersebut seharusnya gemetar ketakutan. Namun, Zuo Wen tidak hanya tidak takut, dia bahkan mengungkapkan senyuman yang mengejek. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Chao Tairan sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuo Wen. Chao Tairan menatap pemuda berkulit putih di depannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tanpa ampun meninju dada Zuo Wen, ingin mengubahnya menjadi debu. Dengan baik. Sayangnya, saat tinju Chao Tairan belum mengenai Zuo Wen, sebuah tangan besar menyapu dengan kecepatan lebih cepat dan menamparkan Chao Tairan dengan keras. Tamparan ini sangat berat, itu langsung meninggalkan bekas telapak tangan merah tua di pipi kanan Chao Tairan, dan Chao Tairan terlempar mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Chao Tairan tercengang, dia menggelengkan kepalanya dan meraung dengan marah. Saat dia hendak mencari pelakunya, sebuah tangan muncul di pipi kirinya seperti hantu. Hah! Tamparan keras lainnya terdengar, dan bekas telapak tangan dalam lainnya muncul di pipi kiri Chao Tairan. Chao Tairan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, mengeluarkan setegup darah bercampur gigi patah. Pikirannya agak kacau. Tatapan Zhang Zicheng, Lu Man Feng, dan Song Bin Hong segera menjadi lebih serius. Pandangan mereka terpaku pada sosok kuat tidak jauh dari Chao Tairan. Ini adalah seorang pria parubaya berjubah biru. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan sebuah tamparan, mampu melawan sama sekali dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Itu adalah roh kaisar, mengapa orang ini ada di sini? Zhang Zicheng bergumam dengan suara rendah. Roh kaisar, sebenarnya orang gila ini. Orang ini memanfaatkan identitasnya sebagai penggarap nakal dan melakukan banyak hal menakutkan. Tapi mengapa roh kaisar ini begitu kuat? Lu Man Feng juga cukup terkejut mendengarnya. Roh kaisar dulunya berada di puncak tingkat ke-7 langit void. Itu adalah nama yang terkenal di ujung barat. Karena roh kaisar adalah seorang penggarap nakal, dia tidak memiliki latar belakang apapun. Dia tidak terkendali dan tidak memiliki kelemahan apapun. Banyak kekuatan di ujung barat tidak berani menyinggung leluhur ini. Bagaimanapun, semangat kaisar begitu kuat, dan dia sendirian. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa pergi begitu saja. Jika dia bisa mengalahkan mereka, pada dasarnya dia akan memusnahkan seluruh keluarga yang menyinggung perasaannya. Itu adalah metode yang kejam. Pria merepotkan seperti ini, bahkan Zhang Zicheng dan penguasa pulau lainnya tidak mau memprovokasi. Tapi sekarang orang ini tiba-tiba muncul dan menyelamatkan pemuda berpakaian putih itu. Mungkinkah pemuda berpakaian putih itu adalah keturunan roh kaisar? Tidak, orang ini, orang ini, orang ini, langit hampa tingkat ke-8 ini. Murid Zhang Zicheng menyusut. Dia bertanya-tanya bagaimana roh raja bisa memanipulasi Cao Taihran dengan begitu mudah, tapi sekarang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru sekarang, dia menyadari bahwa aura roh kaisar sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Zhang Zicheng berada di puncak tingkat ke-7 langit void. Tapi sekarang, aura roh kaisar bahkan lebih menakutkan daripada auranya. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah budidaya roh kaisar lebih tinggi daripada miliknya. Bagaimana orang ini naik level? Zhang Zicheng bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah bertarung dengan roh kaisar sebelumnya, dan keduanya berimbang. Sekarang lawannya telah melampauinya, Zhang Zicheng tentu saja merasa tidak enak. Sampai jumpa. Cao Tairan hampir selalu berada dalam kebingungan. Setiap kali dia hendak bergerak, tangan besar itu tanpa ampun akan menamparkan wajahnya, membuatnya pusing dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Ketika kepala Cao Tairan bengkak seperti babi, tangan kanan roh raja menjadi cakar, dan memotong anggota tubuh Cao Tairan untuk mencegahnya bergerak. Kemudian, ia meraih kerah Cao Tairan dan membawanya ke Zuowen. Raja roh, apa hubunganmu dengan orang ini? Zhang Zicheng berbicara saat ini, tetapi suaranya penuh kesungguhan. Jika anak ini adalah juniormu, kami dapat memberimu wajah dan tidak meneruskan kesalahan anak ini, kata Zhang Zicheng dingin. Kami tidak membutuhkan planet vital kota Dube, tapi Anda harus melepaskan Cao Tairan. Roh Kaisar tidak berbicara. Sebaliknya, dia memandang Zuowen dan berkata, Guru, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Ketika roh Kaisar mengatakan ini, murid Zhang Zicheng, Song Binhong, dan Lu Man Feng menyusut hingga seukuran jarum. Mereka tidak mengira roh Kaisar yang berada di langit Void tingkat ke-8 akan menyebut anak nakal sebagai gurunya. Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Zuowen perlahan melangkah maju dan berkata kepada Zhang Zicheng, kamu memberi kami muka, bukan? Apakah menurut Anda wajah Anda berharga? Karena kalian semua ada di sini, kalian tidak perlu pergi. Zhang Zicheng kembali sadar dan berkata sambil tersenyum muram, kamu ingin kami tetap di sini. Bukankah kamu terlalu sombong? Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Saat dia berbicara, Zhang Zicheng melambaikan tangan kanannya. Meriam di kapal terbang yang padat di belakangnya semuanya ditujukan ke Zuowen dan kota Dube di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa serangan kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti kota Dube sepenuhnya. Zhang Zicheng hanya perlu memberi perintah, dan serangan padat seperti itu akan cukup untuk menghancurkan kota Dube. Aku bilang kamu tidak bisa pergi, jadi jangan berpikir untuk pergi. Tatapan Zuowen menjadi semakin dingin. Segera setelah itu, seorang lelaki tua pendek perlahan keluar dari kapal terbang di sampingnya. Orang tua itu mendengus, dan medan magnet di sekitar mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi kota Dube semuanya hancur berkeping-keping oleh medan magnet yang menakutkan ini. Fragmen tersebut membentuk tumpukan puing padat di langit berbintang. Jangan arahkan hal-hal ini padaku. Aku tidak terbiasa. Pak Tua Wuking meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia pendek, dia tampak seperti seorang elit yang luar biasa. Dia berdiri di udara dan mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang sangat megah. 2126 Pulau Chang Kiong Ini, mungkinkah Pak Tua Wuking? Zhang Zicheng dan dua lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Nama besar Pak Tua Wuking bergema bagaikan guntur di hati para ahli di ujung barat. Dapat dikatakan bahwa Pak Tua Wuking adalah keberadaan yang tabu di hati para ahli di ujung barat. Dia dikenal sebagai kultifator terkuat di ujung barat. Zhang Zicheng dan dua orang lainnya adalah pemimpin kekuatan puncak di laut magnetik segudang, jadi mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Pak Tua Wuking. Justru karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam sehingga mereka menjadi lebih takut. Orang tua ini bukan hanya seorang kultifator kuat di tingkat kedelapan dari alam langit void, namun ia juga seorang master arai ilahi yang mahir dalam arai dao. Dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih kuat dan menakutkan daripada roh kaisar yang baru saja maju ke tingkat kedelapan dari alam langit void. Zhang Zicheng sangat jelas bahwa selama Pak Tua Wuking bergerak, mereka bertiga tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mereka bahkan mungkin terbunuh dalam sekejap. Senior Wuking, bolehkah saya tahu mengapa anda keluar dari pengasingan? Zhang Zicheng segera menurunkan postur tubuhnya dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Lu Man Feng dan Song Bin Hong bahkan lebih patuh, tidak berani gegabuh sedikitpun. Di sisi lain, wajah Dou Suan sangat terkejut. Dia tentu saja pernah mendengar nama Pak Tua Wuking. Hanya saja Pak Tua Wuking terlalu misterius. Tidak ada yang tahu lokasi persis gua tempat tinggal Pak Tua Wuking dan Pak Tua Wuking hampir menjadi pembangkit tenaga listrik misterius. Dou Suan tahu bahwa kemunculan Pak Tua Wuking pasti ada hubungannya dengan Zua Wen. Memikirkan hal ini, Dou Suan memandang Zua Wen dengan lebih hormat. Pak Tua Wuking masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang kecil ini ingin aku keluar dari pengasingan, jadi aku keluar. Apakah ada masalah? Tatapan Zhang Zicheng menjadi dingin. Dia akhirnya mulai menghadapi pemuda berpakaian putih yang sedang memegang tangan wanita cantik itu. Alisnya sedikit berkerut, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang jarang terjadi. Lu Man Feng dan Song Binhong sama-sama terdiam, tetapi tatapan mereka menjadi sangat hati-hati dan serius. Mereka diam-diam menebak identitas pemuda berpakaian putih ini. Roh Kaisar tidak hanya memanggilnya Tuan, tetapi juga jelas bahwa seorang ahli seperti Pak Tua Wuking telah keluar dari pengasingan. Bolehkah aku tahu nama adik laki-lakiku? Zhang Zicheng bertanya sambil tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Zouan. Zouan setenang sumur kuno, dia melirik Zhang Zicheng dengan acuh-ta'acuh dan mengulurkan tangan kanannya. Kau ingin tahu namaku? Kembalikan pedang di tanganmu padaku dulu. Senyuman di wajah Zhang Zicheng berangsur-angsur membeku. Matanya menjadi suram dan alisnya berkerut. Pedang Matahari Agung yang agung adalah artefak ilahi pemecah surga sekunder. Dia belum pernah melihat artefak ilahi sekuat ini di seluruh Far West Land. Sekarang setelah dia mendapatkan Pedang Matahari menyelaukan tertinggi, bagaimana mungkin dia berpikir untuk menjualnya? Apa, tidak mau menyerahkan Pedang Matahari Agung yang agung? Sudut mulut Zouan dipenuhi dengan senyuman dingin dan tatapannya menjadi semakin tajam. Roh Raja maju selangkah dan mengarahkan niat membunuhnya pada Zhang Zicheng, menekannya. Zhang Zicheng tersenyum riang dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan Pedang Matahari Agung yang agung. Kemudian, Zhang Zicheng mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Pedang Matahari Agung ke Zouan. Zouan sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan ilahi tercurah dan berubah menjadi tangan raksasa yang meraih Pedang Matahari Agung yang agung. Bang! Namun, saat Zouan meraih Pedang Matahari Agung yang agung, energi merah yang menakutkan keluar dari bilah pedang itu. Kemudian, Zouan dengan muram menemukan bahwa Pedang Matahari Agung yang agung, yang awalnya berada di udara, telah menghilang ke udara. Di sisi lain, energi merah tua itu seperti belatung yang menempel pada tangan besar yang terbentuk dari energi ilahi Zouan dan benar-benar merusaknya. Tatapan Zouan tertuju pada Zhang Zicheng di depannya dan menemukan bahwa Zhang Zicheng telah menghilang tanpa dia sadari. Hem, arai teleportasi, Zhang Zicheng ini telah mengulur waktu. Saya khawatir dia sedang menyiapkan arai teleportasi ini. Mata Zouan muram saat dia melangkah maju dan mendarat di tempat Zhang Zicheng menghilang. Segel tangan kanannya berubah saat dia menyimpulkan rune dan lintasan operasi arai teleportasi. Senior Wu King, kamu seharusnya bisa menghentikan Zhang Zicheng, kan? Kenapa kamu tidak melakukan apapun sekarang? Zouan memandang Wu King Tua dengan murung. Wu King Tua merentangkan tangannya dan berkata, anak kecil, aku hanya berjanji untuk melindungimu, bukan menjadi pejuangmu. Jangan salah paham. Zouan merasa sedikit tidak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, tahukah anda di mana Zhang Zicheng diteleportasi? Wu King Tua berkata tanpa tergesa-gesa, dia seharusnya kembali ke pulau Long Siong. Itu adalah sarang Zhang Zicheng, tapi kamu harus bergegas. Jika tidak, Zhang Zicheng akan membawa pulau Long Siong bersamanya. Zouan memandang Roh Raja yang menganggup dan terbang ke depan. Aura menakutkan menyelimuti Lu Man Feng dan Song Bin Hong yang masih linglung. Mereka hanya bisa gemetaran. Kalian berdua punya dua pilihan sekarang. Yang pertama menjadi budaku selama seribu tahun dan yang lainnya mati. Jangan ragukan metodeku, kata Zouan dingin. Lu Man Feng dan Song Bin Hong saling berpandangan. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, tombak Roh Raja terbang menuju Song Bin Hong. Song Bin Hong mencoba memblokirnya, tetapi kekuatan yang kuat membuatnya memuntahkan darah. Dia terluka secara internal. Roh Raja melangkah maju, tidak memberi kesempatan pada Song Bin Hong untuk bernapas. Dia ingin menghabisinya dengan satu serangan. Song Bin Hong tidak segan-segan memohon ampun. Aku bersedia menjadi budakmu. Roh Kaisar memandang Zouan. Setelah melihat yang terakhir menganggupkan kepalanya, Roh Kaisar menyingkirkan tombaknya dan menatap Lu Man Feng dengan mata dingin. Wajah Lu Man Feng menjadi pucat dan dia segera menyerah. Chao Tai Ran, yang telah dikalahkan oleh Roh Raja, telah kembali tenang. Melihat Song Bin Hong dan Lu Man Feng menyerah, dia tidak berani melawan. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mati. Setelah memasang segel budak pada mereka bertiga, Zouan berkata kepada Mu Cheng Sui, Chen Sui, kamu kembali ke kota Dube dulu. Aku harus mengejar Zhang Zicheng. Aku akan kembali sebentar lagi. Mu Cheng Sui menganggup. Dia tahu betapa parahnya situasi ini, jadi dia berkata, hati-hati di jalan. Zouan menganggup dan membawa Roh Raja ke pesawat Pak Tua Wuking. Hei, ini kapal terbang orang tua ini. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan kapal terbang orang tua ini? Teriak Pak Tua Wuking. Ketika dia hendak menyingkirkan pesawat itu, Zouan mengaktifkannya dan menghilang. Sebuah botol biok muncul di tangan Pak Tua Wuking. Suara Zouan terngiang di benak Pak Tua Wuking. Pak Tua Wuking, ini adalah esensi bintang wilayah surgawi. Jual pesawat ini kepadaku. Ini hadiahnya. Pak Tua Wuking mengerutkan kening dan membuka botolnya. Matanya berbinar dan dia menganggup. Anak ini bukan orang kaya biasa. Dia bahkan punya hal semacam ini. Lumayan, lumayan. Dengan itu, Pak Tua Wuking menyimpan botol giyok itu dan perlahan memasuki kota Dube dengan tangan di belakang punggung. Raja Roh, tahukah kamu di mana Pulau Chang Kiong berada? Di kokpit, Zouan memandang Raja Roh dan bertanya. Raja Roh menganggup dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya tahu di mana Pulau Chang Kiong berada. Tidak jauh dari sini. Dengan kecepatan pesawat ini, kita akan tiba dengan sangat cepat. Pulau Chang Kiong terletak di utara paling barat. Ada sabuk asteroid tak berujung di sini dan tampak seperti reruntuhan. Jika tidak hati-hati, kapal bisa hancur. Di tengah sabuk asteroid terdapat asteroid berbentuk lingkaran yang tampak seperti pulau. Ini adalah Pulau Chang Kiong. Di sabuk asteroid di luar Pulau Chang Kiong, cahaya putih muncul. Kemudian, seorang lelaki tua berusia enam puluhan keluar dari cahaya putih. Orang tua itu memegang pedang emas di tangan kanannya, dan matanya menjadi sangat serius. Ambil alam rahasia Chang Lan dan kabur ke barat jauh. Orang tua ini adalah Zhang Zicheng. Alasan dia kembali sendiri dan tidak segera pergi adalah karena alam rahasia Chang Lan di Pulau Chang Kiong. Alam rahasia Chang Lan adalah benda aneh yang diperoleh Zhang Zicheng di dunia Yin, King, Yuan, dan Ke. Tidak ada kehidupan di dunia kecil, tapi ia memiliki karakteristik yang sangat kuat. Ini bisa sangat meningkatkan pemahaman para kultifator yang memasuki alam rahasia Chang Lan, dan kecepatan kultifasi mereka akan jauh lebih cepat dari biasanya. Bakat Zhang Zicheng di tahun-tahun awal tidak kuat. Sangat buruk. Namun, setelah secara tidak sengaja mendapatkan alam rahasia Chang Lan, kecepatan kultifasi Zhang Zicheng meningkat terlalu pesat. Hal ini juga memungkinkan Zhang Zicheng untuk meningkat selangkah demi selangkah hingga dia mencapai puncak alam langit virtual tingkat ke-7. Dengan bakat Zhang Zicheng di tahun-tahun awal, alam dewa sejati sudah menjadi batasnya, apalagi dunia langit virtual. Zhang Zicheng tidak akan melepaskan harta karun seperti itu, jadi dia secara khusus kembali untuk mengambil alam rahasia Chang Lan. Dia tahu betul bahwa meskipun dia meninggalkan seluruh pulau Chang Kiong, selama alam rahasia Chang Lan masih ada, dia pasti bisa mengembangkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari pulau Chang Kiong dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa alam rahasia Chang Lan adalah fondasi Zhang Zicheng. Setelah memasuki area inti pulau Chang Kiong, Zhang Zicheng bergegas ke tempat di mana alam rahasia Chang Lan berada. Pintu masuk ke alam rahasia Chang Lan adalah pusaran hijau yang terus berputar. Di kedua sisi pusaran hijau, dua pembudidaya dengan aura kuat menjaga pintu masuk. Tuan pulau! Melihat Zhang Zicheng datang, kedua petani itu menganggup dan memberi hormat dengan tatapan fanatik. Zhang Zicheng menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, panggil semua murid di alam rahasia Chang Lan keluar. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Kedua kultifator itu saling berpandangan. Meskipun mereka bingung dengan tindakan Zhang Zicheng, mereka tetap melakukan apa yang dia katakan. Setelah mengatur agar semua murid meninggalkan alam rahasia Chang Lan, Zhang Zicheng melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan alam rahasia Chang Lan. Dia berkata, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan dan harus pergi sebentar. Selama waktu ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki pulau Chang Kiong. Aktifkan juga formasi pelindung besar. 2127. Wilayah Rahasia Chang Lan Namun, sebelum Zhang Zicheng bisa pergi jauh, dia terlempar kembali ke langit di atas pulau Chang Kiong oleh sebuah kapal terbang. Mata Zhang Zicheng suram saat dia mengayunkan pedang matahari agung di tangannya. Cahaya pedang yang sepanas matahari tercurah seperti hujan dan menelan kapal terbang di depannya. Sosok agung terbang keluar dari kapal terbang. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menghalangi cahaya pedang yang menakutkan. Zhang Zicheng melihat sosok itu dan tahu ada yang tidak beres. Dia segera mundur. Sosok agung yang muncul tidak lain adalah kaisar roh yang mengejarnya. Suara mendesing. Kapal terbang itu sangat cepat dan menghalangi jalan Zhang Zicheng. Matilah orang tua ini. Mata Zhang Zicheng tajam saat dia mengangkat pedang matahari agung-agung ke atas kepalanya dan menebasnya. Bayangan pedang itu menebas seperti pedang yang menembus air. Kemudian, cahaya pedang yang jauh lebih besar dari kapal terbang itu terbang dan mendarat dengan keras di atas kapal terbang tersebut. Gemuruh. Saat pancaran pedang menghantam kapal terbang, seorang pemuda berjubah putih melangkah keluar perlahan. Matanya serius dan tubuhnya dikelilingi oleh aura ungu yang kental. Dia memegang pedang ilahi galaksi ungu-agung di tangan kanannya dan pedang ungu yang dibentuk oleh tujuh dauwil di tangan kirinya. Pedang emas iblis awal berputar di sekelilingnya. Pedang ki menakutkan yang membawa ketujuh dauwil tiba-tiba menebas dan berubah menjadi pancaran pedang tertinggi yang membentang melintasi kehampaan seperti jembatan. Gemuruh. Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar dan banyak retakan muncul di sekitar langit berbintang. Kelihatannya sangat menakutkan. Sayangnya, meskipun pancaran sinar pedang sangat kuat, pada akhirnya masih lebih lemah dari pancaran sinar pedang. Kilau pedang hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, sementara kilau pedang terus menyerang Zhuowen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah seorang kultifator langit virtual tahap keempat dan kamu masih ingin menghalangiku. Kamu hanya mendekati kematian. Zhang Zicheng menyeringai. Senyumannya penuh ejekan. Menurutnya, Zhuowen pasti akan mati di bawah sinar pedang ini. Namun, senyuman di wajah Zhang Zicheng hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menegang. Zhuowen dengan tenang mengeluarkan trate es yang berkilau dan tembus cahaya dari cincin spiritualnya. Setelah itu, dia tiba-tiba membuang trate es itu. Rasa dingin yang cukup untuk membekukan seluruh langit berbintang melonjak. Cahaya bilahnya sangat cepat dan menghantam trate es dengan keras. Kemudian, di depan matanya yang tertegun, pancaran pedang yang seperti pelangi membeku menjadi es batu berbentuk bulan sabit. Retakan. Es berbentuk bulan sabit pecah dalam sekejap. Zhuowen, yang memegang dua pedang, melompat keluar dari pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depan Zhang Zicheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua pedangnya secara tidak sengaja melakukan teknik pedang penghancuran. Seni pedang naga pedang. Zhuowen dengan pedang ungu seni pedang ki seni pedang. Dan terjemahan pedang ki pedang ki pedang ki pedang ki pedang ki terjemahan seni terjemahan seni pedang sebagai terjemahan pedang 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 ki terjemahan 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 terjemahan. Kedua naga itu terus terlibat satu sama lain, mengelilingi Zhang Zicheng seperti dua naga yang menelan mutiara. Merusak. Zhang Zicheng dengan cepat menebas beberapa kali. Cahaya pedang itu terjalin seperti tiga matahari dan langsung mematahkan kedua naga penerjemah. Mati. Zhang Zicheng melompat keluar dan langsung menuju Zhuowen. Kali ini, dia ingin membunuh Zhuowen sepenuhnya. Setelah membunuhnya, dia akan segera melarikan diri. Sayangnya, Zhuowen berdiri di tempatnya dan tidak menghindar sama sekali. Senyuman mengejek di wajahnya menjadi semakin intens. Zhang Zicheng sadar kembali dan mendengar suara keras datang dari belakangnya. Dia segera memikirkan Raja Roh dan wajahnya sedikit berubah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Zhang Zicheng akhirnya menyerah pada Zhuowen dan berbalik menghadap Raja Roh. Mata Zhuowen tajam dan kedua pedangnya ditebas lagi. Dalam kehampaan, dua pantong wilayah besar muncul dan menghantam dengan keras, menyebabkan tubuh Zhang Zicheng tenggelam tanpa sadar. Po Chi. Zhang Zicheng tertangkap basah dan Roh Raja memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dengan tombak yang tajam, tombak itu menembus dada Zhang Zicheng. Untungnya, Zhang Zicheng cerdas dan berhasil menghindari pukulan. Jika tidak, serangan itu akan melukainya secara serius. Zhang Zicheng meraung, sangat membenci Zhuowen. Zhang Zicheng mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya dan membukanya. Dia menggigit ibu jarinya dan menempelkan sidik jarinya pada gulungan itu. Kemudian, kekuatan Zhang Zicheng tiba-tiba meningkat ke level delapan langit virtual. Dia melepaskan diri dari kendali Raja Roh dan bergegas menuju Zhuowen dengan mata merah. Bajingan kecil, kamu telah menghentikanku lagi dan lagi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Suara Zhang Zicheng penuh kebencian dan teror. Jelas sekali, dia sangat membenci Zhuowen. Sangat cepat. Zhuowen menyipitkan matanya. Zhang Zicheng seperti hantu, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zhuowen. Kemudian, pedang matahari cemerlang tertinggi menusuk dada Zhuowen, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mati, mati. Zhang Zicheng tertawa terbahak-bahak dan menusukkan pedang matahari cemerlang tertinggi ke tubuh Zhuowen. Namun, saat dia hendak mengeluarkan pedang matahari agung untuk menghabisi Zhuowenyi, dia menyadari bahwa Zhuowenyi telah meraih gagang pedang. Kemudian, divine sense yang luas dan menakutkan melonjak ke gelabelannya. Bunuh jiwa. Zhuowen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Zicheng. Matanya penuh pusing. Zhang Zicheng hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Rasa ilahi yang telah diperluas oleh Zhuowen ke dalam ruang spiritualnya seperti senjata tajam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, mengobarkan ruang spiritualnya, menyebabkan kesadarannya menjadi kabur. Dia tanpa sadar mengendurkan tangan kanannya yang memegang pedang matahari agung yang agung. Zhuowen mengeluarkan banyak darah dan wajahnya pucat. Zhuowen berjubah hitam dipanggil olehnya dan dia meninju Zhang Zicheng dengan keras. Zhang Zicheng berada dalam kebingungan dan dia tidak berdaya. Dia mengerang Raja Roh, jatuhkan dia. Pada saat ini, Roh Raja telah tiba. Tombak di tangannya menembus punggung Zhang Zicheng, lalu dia mengangkat Zhang Zicheng ke udara dan menusuknya di tombak itu seperti tusuk sate domba. Pada saat yang sama, tangan Raja Roh dengan cepat membentuk segel. Kekuatan yang menakutkan seperti rantai tak kasat mata, mengikat seluruh tubuh Zhang Zicheng, membuatnya mustahil untuk bergerak. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan dengan Zhang Zicheng? Raja Roh datang ke depan Zhuowen dan melemparkan Zhang Zicheng ke tanah, memaksanya berlutut di depan Zhuowen. Pada saat ini, Zhuowen telah mengeluarkan pedang matahari cemerlang tertinggi dari dadanya. Pada saat yang sama, dia meminum setetes esensi bintang domain surgawi, dan luka-lukanya sembuh total. Dia memandang Zhang Zicheng yang sedang berlutut di depannya, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Zhang Zicheng berlutut di tanah. Dia sudah sadar kembali, dia hanya menundukkan kepalanya, keringat dingin menetes di dahinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, banyak murid di pulau Chang Kiyong tercengang. Pertempuran antara Zhang Zicheng, Zhuowen, dan Raja Roh terjadi di langit di atas pulau Chang Kiyong. Para pembudidaya di pulau Chang Kiyong telah melihat seluruh pertempuran dengan jelas. Ketika mereka melihat Zhang Zicheng berlutut di depan Zhuowen, seluruh pulau menjadi gempar. Zhang Zicheng adalah penguasa pulau Long Xiong mereka, dan dia adalah ahli yang menakutkan di puncak langkah ketujuh langit void. Sekarang, dia berlutut di depan seorang pemuda berjubah putih di depan semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Seluruh tubuh Zhang Zicheng bergetar. Dia merasakan ancaman kematian. Ketika dia menyadari bahwa Zhuowen memiliki esensi bintang domain surgawi, dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar kali ini. Dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Biarkan aku hidup. Aku bersedia menyerahkan alam rahasia Chang Lan. Zhang Zicheng berkata dengan suara gemetar. Tidak mudah baginya untuk mencapai puncak langkah ketujuh langit hampa. Dia tidak ingin kerja kerasnya selama ratusan ribu tahun hancur. Umurnya masih panjang dan dia tidak ingin mati seperti ini. Alam rahasia Chang Lan Zhuowen memandang roh raja dengan bingung dan roh raja menjelaskan alam rahasia Chang Lan dengan hormat. Oh, alam rahasia Chang Lan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan kultivasi seseorang. Bukankah itu berarti efeknya sama dengan jus roh api? Zhuowen berkata dengan terkejut. Dia telah memberikan semua jus roh api yang dimilikinya kepada Ryuka. Meskipun efek peningkatan pemahaman jus roh api sangat bagus, itu tidak berguna bagi langit hampa. Namun, pengaruhnya terhadap para penggarap Void Sky sangat kecil. Tentu saja, hal itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Hanya saja jumlah jus roh api yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman jauh lebih besar daripada jumlah yang dimiliki oleh para pembudidaya dewa sejati. Mereka mempunyai efek yang sama, tetapi efek alam rahasia Chang Lan jauh lebih baik daripada jus roh api. Alam rahasia Chang Lan tidak hanya diperuntukkan bagi para penggarap di bawah alam langit Void, tetapi juga bagi para penggarap langit Void. Dapat dikatakan bahwa alam rahasia Chang Lan sangat terkenal di barat jauh. Banyak pembudidaya langit Void yang mendambakan alam rahasia Chang Lan. Jika Zhang Zicheng tidak cukup kuat, alam rahasia Chang Lan akan direnggut oleh orang lain. Raja Roh menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu. Mata Zhuawan berbinar saat dia memandang Zhang Zicheng dan berkata, serahkan alam rahasia Chang Lan. Zhang Zicheng ragu-ragu dan berkata, kamu harus bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa setelah saya menyerahkan alam rahasia Chang Lan, kamu akan membiarkan saya hidup. Alam rahasia Chang Lan seharusnya ada padamu. Selama aku membunuhmu, aku masih bisa mendapatkan alam rahasia Chang Lan. Mengapa aku harus melakukan ini? Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Zhang Zicheng menegang dan pucat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menyerahkan alam rahasia Chang Lan. Zhuawan melihat pusaran hijau yang melayang di depannya. Dia tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Chang Lan. Masuklah dulu. Zhuawan memandang Zhang Zicheng dan berkata, mata Zhang Zicheng dipenuhi ketidakberdayaan. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Zhuawan dan memasuki alam rahasia Chang Lan. Zhuawan dan Raja Roh mengikuti dari belakang dan memasuki pusaran hijau. Ini adalah ruang yang aneh, dikelilingi kabut hijau. Selain itu, tidak ada yang lain. Saat Zhuawan memasuki ruang ini, dia merasa segar. Seolah-olah organ dalamnya telah dibersihkan oleh kabut hijau. Dia merasa segar. 2128. Selamat tinggal. Mata Zhuawan berbinar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Efek dari alam rahasia Chang Lan tidaklah buruk. Setelah masuk, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa persepsinya meningkat. Saat pemahamannya meningkat, pemahamannya tentang Tao bela diri juga semakin dalam. Bahkan Tao Insight miliknya sendiri tanpa sadar telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Alam rahasia Chang Lan ini sangat bagus. Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zhang Zicheng, yang berjalan di depan, dengan cepat berkata, Tuanku, alam rahasia Chang Lan ini sangat kuat. Cukup untuk menciptakan banyak elit untukmu, jadi. Wajah Zhuawan menjadi gelap. Dengan lambayan lengan bajunya, mereka bertiga meninggalkan alam rahasia Chang Lan. Zhuawan tidak ragu-ragu menyingkirkan alam rahasia Chang Lan. Dia berkata kepada Zhang Zicheng, alam rahasia Chang Lan ini sangat berharga untuk nyawamu. Mata Zhang Zicheng berbinar. Saat dia hendak mengucapkan terima kasih kepada Zhuawan, kata-kata berikutnya membuatnya merasa tertekan. Zhuawan berkata dengan tenang, jadilah budakku selamanya. Jika tidak, kamu akan mati. Wajah Zhang Zicheng menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya, meskipun dia tidak mau, setelah merasakan niat membunuh yang kuat dari roh kaisar, dia merasa tidak berdaya. Tuan. Zhang Zicheng menghela nafas dan berlutut di depan Zhuawan. Dia tidak tega memanggilnya seperti itu. Ikuti aku kembali ke kota Dube. Zhuawan menanam segel budak di jiwa Zhang Zicheng dan meninggalkan pulau Chang Kiong bersama mereka berdua. Mengenai sumber daya pulau Chang Kiong, Zhuawan tidak akan melepaskannya. Namun, pulau Chang Kiong terlalu besar, dan hanya ada tiga. Mereka tidak dapat memindahkan begitu banyak sumber daya. Ketika dia kembali ke kota Dube, dia akan mengatur agar orang-orang datang ke pulau Chang Kiong. Tentu saja, selain pulau Chang Kiong, terdapat juga sumber daya pulau Suang Cong, pulau Taibin, dan pulau Jing San. Zhuawan tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah kembali ke kota Dube, para petinggir Yuka menghela nafas lega ketika mereka melihat Zhuawan kembali dengan selamat. Lalu, mereka bersorak. Zhuawan tidak mengecewakan. Dia mengatur agar banyak orang pergi ke pulau Chang Kiong, pulau Taibin, pulau Suang Cong, dan pulau Jing San untuk menerima sumber daya. Apakah kamu baik-baik saja? Terjemahanmu Mu Cheng Sui dia seperti kupu-kupu. Dia mendarat di depan Zhuawan. Dia menghapus terjemahan Zhuawan. Dia menyeka kotoran terjemahan di wajah Zhuawan dan Zhuawan. Zhuawan menyeringai dan memeluk Mu Cheng Sui. Saya baik-baik saja. Orang-orang Riyuka ketika mereka melihat pemandangan ini. Terjemahan Zhuawan-Zuawan dan terjemahan Mu Cheng Sui terjemahan semuanya. Adalah isis-is terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Dapat dikatakan bahwa alasan utama Zhuawan mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke fase menurunnya domain Brahma besar adalah karena Mu Cheng Sui. Di belakang Riyuka, Yun Chuyo, Yin Bing Yun, dan Sikuya berdiri berdampingan, tampak sedikit pucat. Hal ini terutama berlaku untuk Yun Chuyo. Matanya yang indah berkabut, dan diam-diam dia mengalami depresi. Dia adalah istri Zhuawan ketika dia masih lemah. Dia, Yin Bing Yun memperhatikan ekspresi sedih di wajah Yun Chuyo dan mencoba menghiburnya. Yun Chuyo memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Bibi, aku tahu semua ini. Saat kakak Zhuo pergi ke Bulan Pudar, aku sudah mengetahuinya. Kalau begitu kamu, Yin Bing Yun tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Yun Chuyo tersenyum dan berkata, Kita sudah sangat menyusahkan kakak Zhuo. Kita tidak bisa membiarkan dia menyusahkan kita lagi. Sudah waktunya kita pergi. Sikuya menganggup dan berkata, Kakak Zhuo benar. Kakak Zhuo telah banyak membantu kita. Sayangnya kita terlalu lemah untuk membantunya. Pergi adalah pilihan terbaik. Yin Bing Yun menganggup dan berkata, Saya akan berbicara dengan Zhuo Wen. Saat ini, Zhuo Wen sedang memeluk Mu Cheng Sui. Dia berbicara dengan lembut dan manis. Chen Sui, kamu sudah maju lagi. Anda sudah mencapai langkah kedua dari alam langit virtual. Zhuo Wen memandang Mu Cheng Sui dengan kejutan yang menyenangkan. Mu Cheng Sui menganggup dan berkata, Ya, saya tidak tahu kenapa, Tapi sejak saya terlahir kembali, Kultivasi saya tiba-tiba meningkat ke langkah pertama alam langit virtual. Terlebih lagi, energi di tubuh saya seperti tungku, sangat kuat. Saat kamu pergi, aku mencoba menyerap energi di tubuhku. Lalu, tanpa sadar aku naik pangkat. Mu Cheng Sui juga cukup bingung. Dapat dikatakan bahwa kemajuan kultivasinya agak aneh. Dia bahkan tidak melakukan apapun dan dengan mudah naik pangkat. Zhuo Wen menganggup tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa ketika Mu Cheng Sui terlahir kembali, Dia bahkan telah melemparkan sesuatu yang berharga seperti ramuan ilahi tingkat 9. Terus terang, nilai ramuan ilahi yang dia berikan terakhir kali adalah sekitar sepertiga dari seluruh sumber daya yang dia peroleh dari reruntuhan Istana Luoshen. Hanya ada satu ramuan ilahi tingkat 9, bunga aurora. Setelah menggunakannya, Zhuo Wen tidak lagi memiliki sesuatu yang berharga seperti ramuan ilahi tingkat 9. Namun, Zhuo Wen tidak menyesalinya. Jika ramuan itu dapat meningkatkan bakat dan kultivasi Mu Cheng Sui, apakah ramuan ilahi tingkat 9 itu? Zhuo Wen, kita bertiga berencana untuk pergi. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakang Ryuka. Yin Bingyun perlahan berjalan mendekat bersama Yun Chuyu dan Hong San. Terima kasih atas keramah tamahan Anda kali ini, serta telah menyelamatkan hidup saya beberapa kali. Saya akan mengingat semua ini di hati saya dan tidak akan pernah berani melupakannya. Yin Bingyun datang ke depan Zhuo Wen, meletakkan tangan kanannya di dada, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Zhuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, kita semua berteman. Sudah sepantasnya aku menyelamatkanmu. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatmu mati. Kamu seharusnya berencana meninggalkan Far West dan menuju ke Domain of Stars, kan? Saya kebetulan berencana pergi ke Domain of Stars juga. Kenapa kita tidak pergi bersama? Yin Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Selama kamu memberi kami bertiga sebuah kapal terbang, kami tahu kemana harus pergi. Zhuo Wen sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa nada suara Yin Bingyun sedikit marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yun Chuyo, yang berada di samping Yin Bingyun. Mungkin karena dia memperhatikan tatapan Zhuo Wen, Yun Chuyo buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak menatap mata Zhuo Wen. Setelah hening beberapa saat, Zhuo Wen menganggup dan mendesah pelan. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Aku akan mengatur seseorang untuk memberimu kapal terbang terbaik. Terima kasih banyak. Tindakan Yin Bingyun cepat dan tegas, dan dia tidak berlarut-larut. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi bersama Yun Chuyo dan Hong San. Suamiku, ketiga wanita ini sepertinya tertarik padamu, terutama Yun Chuyo. Dia, meskipun Zhuo Wen lambat, bukan berarti Mu Cheng Sui juga lambat. Dia cukup jeli dan sekilas bisa melihat bahwa ketiga wanita itu enggan berpisah dengannya, tapi hanya berpura-pura tenang. Terutama Yun Chuyo, yang tindakan kecilnya menundukkan kepalanya benar-benar mengungkap perasaan batinnya. Kembali ke wilayah bintang. Mu Cheng Sui terkikik saat melihat Zhuo Wen kempes. Dia mengulurkan tangan rampingnya yang seperti batu giok dan mematahkan jari-jarinya. Dia berkata dengan gaya kuno, dikatakan bahwa pria yang luar biasa akan dikagumi oleh banyak wanita. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Zhuo Wen merasakan sakit kepala. Dia segera memohon belas kasihan, Chen Sui, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa menerima tipuanmu. Mu Cheng Sui tersenyum dan menggaruk hidung Zhuo Wen. Dia berkata sambil tersenyum, Aku hanya bercanda denganmu. Aku tahu kepribadianmu dan aku bersedia mempercayai-mu. Namun, kenapa aku belum melihat Wu Shang? Mendengar ini, tatapan Zhuo Wen menjadi lebih serius. Apa yang salah? Apa terjadi sesuatu pada Wu Shang? Mu Cheng Sui merasa ada yang tidak beres dan bertanya. Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, sebenarnya Wu Shang baik-baik saja sekarang. Hanya saja dia tidak berada di alam Brahma Agung, tetapi di alam Surgawi Enam Keinginan, yang cukup jauh dari sini. Zhuo Wen memikirkannya, namun pada akhirnya, dia tidak memberitahu Mu Cheng Sui tentang Mo Yan Wu Shang karena dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Saya hanya bisa menunggu sampai saya pergi ke enam keinginan domain Surgawi untuk menemukan Wu Shang. Zhuo Wen berpikir dalam hati. Oh, oh, begitu. Mengapa Wu Shang pergi ke wilayah Surgawi Enam Keinginan? Mu Cheng Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, Mo Yan Wu Shang dianggap sebagai saudara perempuan terdekat Mu Cheng Sui. Terlebih lagi, karena hubungannya dengan Mu Cheng Sui, dia banyak membantu Zhuo Wen. Oleh karena itu, Mu Cheng Sui masih sangat memperhatikan Mo Yan Wu Shang. Orang-orang di Istana Enam Keinginan menyukai bakat Wu Shang, jadi mereka membawanya pergi. Zhuo Wen menceritakan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Mu Cheng Sui akhirnya mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Lain kali kamu pergi ke Istana Enam Keinginan, aku ingin pergi juga. Kata Mu Cheng Sui. Zhuo Wen menganggup dan tersenyum. Baiklah, ayo pergi bersama jika waktunya tiba. Selain itu, ada beberapa hal yang masih perlu saya jelaskan setelah Wu Shang datang. Meskipun Mu Cheng Sui menganggap kata-kata Zhuo Wen aneh, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, kapan kamu berencana pergi ke Starfield? Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Zhuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kamu baru saja dilahirkan kembali, jadi kamu belum terlalu mengenal dunia langit virtual. Kamu harus tinggal di kota Duan Su sebentar. Ketika kamu sudah benar-benar mengenalnya, menurutku dengan bakatmu saat ini, kamu akan segera menyusulku. Mu Cheng Sui memutar matanya ke arah Zhuo Wen, tapi dia tidak menolak saran Zhuo Wen. Tiga hari kemudian, sebuah kapal terbang berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan kota Dube. Zhuo Wen berdiri di puncak menara dan memandangi kapal terbang yang berangkat. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata kepada roh kaisar di sampingnya, kamu seharusnya memasang formasi pelacak di kapal terbang Yin Bing Yun dan dua lainnya, kan? Roh kaisar berkata dengan suara yang dalam, bawahan ini telah melakukan segalanya. Jika kapal terbang mereka dalam bahaya, bawahan ini akan segera mengetahuinya. Tuan, jangan khawatir. Zhuo Wen menganggup dengan lembut dan berkata, kamu juga harus berkemas. Dalam beberapa hari, kami juga akan meninggalkan kota Dube dan pergi ke Starfield. Tiga hari kemudian, Zhuo Wen siap pergi ke Starfield. Kali ini, Zhuo Wen pergi ke Starfield terutama untuk membalas dendam. Dia tidak pernah menjadi orang baik, tapi dia juga bukan orang jahat. Dia akan membalas kebaikan orang lain dengan setetes air, tetapi jika orang lain ingin menyakitinya, dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Sebelumnya, saat dikejar oleh leluhur sekte fantasi kegelapan, Yu Wu Si, dia hampir mati. Jika bukan karena formasi teleportasi yang disediakan oleh Ren Yongan, dia mungkin tidak akan selamat. Zhuo Wen terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan seperti Zhuo Wen. Kapal terbang besar itu berhenti di langit tempat kota Dube berada. Zhuo Wen melayang di depan kapal terbang, dan di belakangnya ada lima sosok. Kelima orang ini adalah Roh Kaisar, Chao Tairan, Song Bin Hong, Zhang Zicheng, dan Lu Man Feng. Di antara mereka, Roh Kaisar adalah seorang tokoh dikdaya dengan budidaya langit void langkah ke-8, sementara Zhang Zicheng dan tiga orang lainnya semuanya merupakan budidaya langit void langkah ke-7. Jika barisan seperti itu ditempatkan di Starfield, hanya 10 sekte teratas yang bisa bersaing dengan mereka. Tentu saja, Pak Tua Wuking memiliki kepribadian yang aneh dan tentu saja tidak akan terlibat. Sebaliknya, dia memasuki kapal terbang lebih awal. Do Suan, meskipun saya tidak di sini, saya akan menyerahkan kota Dube kepada Anda. Zua Wen memandang Do Suan, yang berdiri di antara petinggir Yuka, dan berkata dengan ringan. Di seluruh kota Dube, kekuatan Do Suan adalah yang terkuat, dan dia juga merupakan kultifator void sky langkah ke-7. Selain itu, empat penguasa pulau di laut magnet segudang semuanya ditundukkan oleh Zua Wen, jadi Zua Wen tidak berpikir ada yang salah dengan meminta Do Suan sebagai pemimpin. Do Suan dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Zuo, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mengelola kota Dube dengan baik. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyerang sesuka hati. Jika ada yang salah, saya bersedia menawarkan milik saya kepala. Zua Wen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, matanya tertuju padamu Cheng Sui dan petinggir Yuka. Dia mengangguk ringan dan memasuki kapal terbang. Kelima orang itu mengikuti di belakang Zua Wen dan memasuki kapal terbang. Kemudian, kapal terbang itu naik ke langit dan menerobos ruang angkasa. Cheng Sui, mengenai masalah itu, apakah kamu yakin tidak ingin memberi tahu Wen Er? Setelah kapal terbang menghilang ke langit berbintang tempat kota Dube berada, Feng Xiao, yang berdiri di samping Mu Cheng Sui, sedikit mengernyit. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin dia khawatir, dan hal itu belum tentu berarti buruk. Feng Xiao berkata dengan cemas, kamu harus lebih berhati-hati selama periode ini. Aku akan berada di sisimu. Kamu tidak boleh gegabuh tentang hal semacam ini. Nenek, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Mu Cheng Sui tersenyum cerah. Tuan, Yin Bing Yun dan dua lainnya sepertinya tidak pergi ke Starfield. Sebaliknya, mereka pergi ke Brahma Fien Star di perbatasan Great Brahma Heavenly Domain. Di dalam kapal terbang, Roh Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh. Zuawan menganggup dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun sudah lama sejak dia meninggalkan Starfield, dia tahu bahwa sekte di Starfield masih memiliki surat perintah untuknya. Banyak kultifator di Starfield mengetahui bahwa Yin Bing Yun dan dua orang lainnya ada bersamanya. Jika mereka bertiga memasuki Starfield, tidak ada bedanya dengan masuk ke dalam jebakan. Brahma Fien Star memang tempat yang bagus untuk dikunjungi. Bagaimanapun, itu adalah kampung halaman Hong San. Meskipun perusahaan perdagangan Jiang Hong dan kakek Hong San, Wuhan, sudah tidak ada lagi. Dengan kekuatan Yin Bing Yun dan dua lainnya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Brahma Fien Star. Selama bertahun-tahun, Yin Bing Yun dan dua lainnya secara alami memperoleh banyak manfaat di Ryuka dan semuanya menerobos ke dunia langit virtual. Di antara mereka, Yun Chuyu dan Hong San keduanya mencapai dunia langit virtual pertama sementara Yin Bing Yun mencapai dunia langit virtual kedua. Orang terkuat di Brahma Fien Star adalah Luopengfei dari Dazzling Light Trading Company, namun dia hanya mencapai dunia langit virtual kedua. Jika Luopengfei ingin berurusan dengan Hong San, dia akan mendapat masalah. Ayo langsung ke Starfield dulu. Kata Zhuawan dan fokus mengendalikan kapal terbang. Jarak antara Far West dan Starfield memang cukup jauh. Kapal terbang Zhuawan adalah kapal terbang Pak Tuawuking. Kecepatannya sungguh mengejutkan. 2.130 Pengembalian yang kuat Mata Zhuawan bersinar ketika dia melihat Starfield yang dibentuk oleh sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti dataran besar. Aku, Zhuawan, kembali lagi. Saat itu, aku seperti anjing liar yang diburu dan ingin dibunuh. Hari ini, aku, Zhuawan, akan membuatmu membayar dengan darahmu. Zhuawan bergumam di dalam hatinya saat dia mendarat di pintu masuk timur batu penerima surga. Sudah lebih dari 10 tahun sejak insiden Zhuawan, dan keamanan di batu penerima surga jauh lebih longgar dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya relatif. Masih banyak tentara di pintu masuk batu penerima surga, dan bahkan ada seorang penggarap langit hampa yang menjaganya. Ketika kelompok Zhuawan mendarat di pintu masuk, ada banyak penggarap di depan mereka yang sedang diperiksa ketat oleh para penggarap di pintu masuk. Zhuawan akrab dengan pakaian para petani di pintu masuk. Itu adalah pakaian para murid Sekte Fatamorgana kegelapan dan Sekte Langit Tinggi di Dongyu, dan tidak ada kultifator dari Pulau Iblis Surgawi yang ikut campur. Zhuawan tahu bahwa alasan mengapa Pulau Iblis Surgawi tidak melakukan intervensi pasti ada hubungannya dengan Mo Fan dan Yu San. Yu San adalah seorang jenius yang paling menonjol di Pulau Iblis Surgawi. Statusnya mulia, dan bakatnya sangat tinggi. Mo Fan adalah putera dari Master Sekte Pulau Iblis Surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, status dan kekuasaannya tentu saja tinggi. Jika keduanya sangat menentang penangkapan Zhuawan, Master Sekte Pulau Iblis Surgawi, Mo Zi, tidak akan menangkap Zhuawan. Sudah lebih dari 10 tahun. Pasukan di Batu Penerima Surga di Yu Barat, Yu Utara, dan Yu Selatan telah lama ditarik. Mengapa Dongyu masih begitu ketat? Sungguh merepotkan, Zhuawan mendengar seorang kultifator pendek dan gemuk di belakang barisan mengerutu ketika dia membawa ketujuh orang itu masuk. Kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Tahukah kamu seberapa besar jarak antara Sekte Dark Meraj dan Zhuawan? Bahwa Zhuawan tidak hanya membunuh jenius nomor satu dari Sekte Ilusi Suram, dia bahkan menyebabkan keributan besar di Sekte Ilusi Suram. Dikatakan bahwa dia bahkan mengambil semua sumber daya di wilayah terlarang Sekte Ilusi Suram. Dia sungguh berani, Yu Uusi sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Dongyu itulah sebabnya Dongyu sangat tegas, kata seorang pria kurus dan tinggi lainnya dengan lembut sambil menyenggol penggarap yang mengeluh tadi. Saya sering mendengar Anda menyebut Zhuawan itu. Apakah dia benar-benar kuat? Pria pendek dan gendut itu penasaran. Pria jangkung dan kurus berkata secara misterius, dia tidak terlalu kuat. Dikatakan bahwa budidayanya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki esensi bintang domain surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan mengandalkan esensi bintang domain surgawi inilah dia berhasil membuat kekacauan di Sekte Ilusi Iblis. Bintang Surgawi-Surgawi. Astaga, anak ini sebenarnya memiliki harta yang begitu berharga, sungguh tak terbayangkan. Pria pendek dan gemuk itu berseru dengan suara rendah. Saat ini, Zhuowen kebetulan berjalan ke sisi keduanya. Dia terkekeh dan berkata, lagi pula, aku tahu bahwa Zhuowen memperoleh esensi bintang wilayah surgawi dari tempat latihan alam semesta tengah. Pada saat itu, delapan sekte besar tanpa malu-malu merampas sesuatu dari seorang junior. Wajah mereka sangat jelek. Siapa kamu, dong, dong kamu. Pria kurus dan tinggi itu memandang dengan waspada ke pintu masuk di depannya dan menemukan bahwa penjaga di pintu masuk tidak mendengar suara itu. Dia menghela nafas lega dan menatap Zhuowen dengan sedikit marah. Zhuowen hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli dengan teguran pria kurus dan tinggi itu. Sebaliknya, dia berkata, mungkin kamu tidak tahu. Si tua bangka Yuwusi secara pribadi mengejar Zhuowen itu. Tahukah Anda apa hasilnya? Ketika pria kurus dan tinggi serta pria pendek dan gemuk mendengar Zhuowen menyebut Yuwusi si tua bangka, mereka sangat ketakutan. Ketika mereka ingin menghentikan Zhuowen, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Oh tidak, siapa orang ini? Aura yang sangat kuat. Kedua pria itu saling memandang dan terkejut. Aku yakin si tua bangka itu tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini karena itu akan merusak reputasinya. Coba pikirkan, leluhur tua dari sebuah sekte, seorang master surga kekosongan delapan langkah, mengejar seorang penggarap surga kekosongan dua langkah. Bukan, hanya saja dia gagal menangkap penggarap itu, tetapi dia bahkan membiarkan penggarap itu melarikan diri. Tidakkah menurutmu itu lucu? Zhuowen tersenyum dan perlahan menghunus pedang ilahi sungai bintang ametis cemerlang di tangan kanannya. Pedang ki yang menakutkan meletus, seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh langit berbintang. Di pintu masuk, para penggarap yang berbaris dalam barisan panjang segera menyadari pedang ki yang tajam ini dan segera memberi jalan. Pedang ki ini membuat mereka merasakan ancaman kematian. Para penjaga di pintu masuk secara alami merasakan pedang ki yang ganas ini juga, dan mereka mengerutkan kening sebelum menyerang berturut-turut untuk mengelilingi Zhuowen. Ada lebih dari 20 penjaga. Di belakang para penjaga, dua kultifator dengan aura yang cukup kuat berjalan mendekat. Kedua kultifator ini sama-sama ahli di alam langit hampa. Namun, kedua orang ini berpakaian berbeda. Salah satunya berasal dari sekte ilusi gelap, sementara yang lainnya berasal dari sekte langit tinggi. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, hanya sekitar dua master step Voithaven. Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Kultifator dark ilusion sec Voithaven menangkupkan tangannya dan bertanya dengan ekspresi bermartabat. Meskipun dia tidak menyukai perilaku arogan Zhuowen, dia tidak berani bertindak sembarangan setelah dia mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat menembus pemuda berpakaian putih ini. Maksudku sangat sederhana, yaitu Senyuman di wajah Zhuowen menjadi semakin cemerlang. Dia tiba-tiba memutar pedang ilahi sungai bintang ametis cemerlang di tangan kanannya, dan pedang ki ungu menebas kekosongan dan dengan cepat menerobos penjaga di sekitarnya. Pochi! Pochi! Tanpa suara, sekitar 20 penjaga yang mengelilingi Zhuowen mencengkeram leher mereka dan jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka tidak lagi bernapas. Para penggarap di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka segera menjauh dari Zhuowen dan menatap kosong ke 20 penjaga yang telah jatuh sepenuhnya. Dua kultifator Void Heaven yang tersisa gemetar saat mereka melihat pemuda berpakaian putih di depan mereka dengan ketakutan. Kultifator Sekte Ilusi Gelap tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memandang Zhuowen dan berteriak, Kamu! Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Aku tahu. Kamu adalah murid dari Sekte Ilusi Gelap, dan dia adalah murid dari Sekte Langit Tinggi. Itu sebabnya aku menyerang. Zhuowen masih tersenyum cerah, namun di mata kedua kultifator Void Heaven, senyuman ini sebenarnya sedingin es. Beri kami alasan. Kultifator High Heaven Sekte Void Heaven juga mundur, keringat dingin menetes di dahinya. Mereka benar-benar tidak mengerti siapa pemuda berpakaian putih ini dan mengapa dia menyerang mereka. Senyuman di wajah Zhuowen semakin lebar. Dia perlahan menyeka wajahnya dengan tangan kirinya dan wajahnya mulai berubah, memperlihatkan wajah lain. Kamu pasti asing dengan wajah ini, kan? Zhuowen perlahan berjalan mendekat dengan pedang ilahi sungai bintang ametis cemerlang di tangannya, masih tersenyum. Hati kedua penggarap Void Sky bergetar ketika mereka melihat wajah Zhuowen. Zhuowen, kamu. Kamu benar-benar berani kembali. Kamu hanya mendekati kematian. Kultifator Dark Illusion Sek Void Heaven meraum dan segera berbalik untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan slip geok komunikasi, jelas bermaksud mengirim pesan ke Sekte Ilusi Gelap. Terima kasih telah menonton!